Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Senang sekali tentunya kita semua bisa kembali bersua dalam webinar Literasi Digital bersama saya, Meganur Jayanti, sebagai moderator dan juga pembawa acara pada hari ini. Saya juga ingin selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap mengenakan masker selama beraktifitas. Juga jangan lupa untuk menjauhi kerumunan atau melakukan social distancing, memastikan kondisi tangan selalu dalam keadaan yang bersih atau steril dan yang pasti juga harus selalu menjaga imun. Tentunya semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Dirjen Apika Keminpo, yaitu Bapak Samuel Apangarpan, yang terhormat kepada narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang pertama ada Bapak Rasit, SOS IMA MUD, kemudian juga yang terhormat ada Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM, yang terhormat yaitu Ibu Fitriani Lubis, SPD MPD, yang terhormat Bapak Wili Cahyadi, MSI, CMA CBV, dan juga yang terhormat, wah, key opinion leader kita nih, yaitu Mas RM Leggo, dan juga rekan-rekan seluruhnya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara ataupun Kota Medan. Horas! Wah, luar biasa sekali. Hari ini saya beter-beter nggak sabar nih, ketemu sama para narasumber yang luar biasa dalam webinar Literasi Digital, yang di mana ini dilaksanakan sebagai sebuah campaign supaya kita semua yang hadir pada hari ini selalu cakap digital. Kita semua mungkin sudah tahu ya, sejak Maret tahun lalu, semua aktivitas itu berubah dari yang offline, itu menjadi yang online. Bukan hanya belajar saja, tapi belajar pun sama, semuanya online. Dan ini menjadi sebuah tantangan baru nih, untuk kita para orang tua, untuk kita para guru, memberikan ide-ide kreatif dan juga inovatif supaya anak-anak bisa terus belajar dengan efektif. Dan hadirlah webinar pada hari ini, yang mengemban tema, tips dampingi anak belajar di era pandemi. Wah, luar biasa sekali ya. Saya yakin rekan-rekan sudah tidak sabar untuk mendengarkan webinar pada hari ini. Dan semoga acara ini bisa sukses sampai dengan akhir. Oleh karena itu, marilah kita sejenak menudukan kepala untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dan selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari Dirjen APK, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu Bapak Samuel A. Pangerepan. Silahkan! Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Mas Leor, saya sudah follow akan Instagram-nya ya, luar biasa. Terima kasih. At RM Legoh, jagonya Renggor. Bagaimana kabarnya Mas pada pagi hari ini? Kabarnya baik. Saya mau selamat pagi juga buat teman-teman di Medan. Buat yang peserta webinar, kemudian juga kepada para narasumber, para SID, Pak Prayudi, Ibu Fitriani, dan Pak Willy. Selamat pagi semua. Tetap semangat. Saya lagi di Bandung. Lagi saya pengusaha restoran. Saya juga lagi di restorannya, lagi bekerja di pagi hari. Wow, pagi-pagi sudah semangat untuk bekerja. Sama nih dengan peserta hari ini, pagi-pagi sudah semangat untuk belajar. So, Mas Leon, kita mau berbicara nih sedikit ya. Sebelum memasuki topik kita pada hari ini, yaitu tips dampingi anak belajar di era pandemi ini. Aku ingin tanya dulu nih, saya ingin tanya dulu nih ke Mas Leon. Soal perubahan dari offline ke online, apa saja sih yang Mas Leon alami dan apa hal yang paling berkesan? Yang mungkin bisa berkaitan dengan personalnya Mas Leon, atau berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis yang saat ini Mas Leon jalani? Oke. Perubahan yang sangat melonjak itu pada saat dimulai tahun lalu ya, dimulai pas pandemi, di mana semua orang harus lebih banyak di rumah, kita membatasi untuk bepergian keluar, kemudian juga tempat usaha juga banyak dibatasi. Nah, jadi pada saat itu memang kita melihat peluang online ini jadi jauh harus kita push ya, harus kita pergunakan sebaik mungkin, karena hanya ini jalan yang terbuka gitu, karena yang offline nggak bisa. Jadi saat itu langsung kita membuat strategi untuk memfokuskan, lebih memfokuskan pada dunia digital. Jadi kalau dulu misalnya kita masih nyantai hanya sekedar ikut-ikutan aja, belum terjun banget gitu, tetapi setelah pandemi, pas pandemi ini ya kita harus emang harus beradaptasi sama keadaan yang terjadi sekarang. Kalau kita misalnya tidak bisa lebih bebas untuk berjualan offline, kita memilih cara, oh online ini ada pilihan yang menarik nih untuk usaha, untuk berjualan, untuk berpromosi, semia online, seperti itu. Jadi hal-hal itu yang kita kerjakan. Wah, jadi begini ya Mas Yes, mungkin tahun lalu saat awal pandemi, Mas Leon juga mungkin merasa bahwa, wah ini adalah sebuah masalah nih, ini di hadapan sebuah masalah besar yang mungkin bisa mengganggu stabilitas dari usaha yang saat ini Mas Leon jalani. Tapi berjalannya waktu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus beradaptasi dengan yang namanya online. Akhirnya pindahlah dari yang offline, menjadi online, yang tadinya masalah menjadi sebuah tantangan ya Mas ya? Iya, awalnya kita gagap, gagap, aduh ini gimana caranya ya buat memulai lebih fokus ke online, tapi akhirnya kita harus belajar, karena ya peluangnya ada di sini, dan ternyata peluang di digital itu sangat besar, dan manfaatnya juga sangat banyak, jadi ya kita senang dengan perubahan ini sebenarnya. Dengan perubahan ini kita senang, kita mendapat pelajaran baru, pengalaman baru, tantangan baru untuk usaha kita gitu. Wah, artinya bahwa memiliki kemampuan cakap digital ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, bisa membuat survive kita dalam kehidupan, bisa juga membuat sebuah peluang yang mungkin peluang ini bisa menjadi sebuah bidet. Dan pertanyaan terakhir nih Mas, ini mau sedikit kopi kita pada hari ini, yaitu tips dampingi anak belajar di era pandemi. Mungkin kan Mas Leon juga sama-sama tahu ya, mungkin punya ponakan juga, atau melihat di lingkungan, bahwa kan saat ini sekolah sebenarnya sudah online ya, artinya perlu sekali pengalaman yang luar biasa dari orang tua terhadap anak. Kalau dari sisi Mas Leon sendiri ini teranggapannya seperti apa? Saya punya hati, saya punya hati, saya punya hati ke-1 SM, 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 banyak segi positifnya menurut saya, negatifnya juga ada sih, segi positifnya yang pasti, karena digital itu adalah masa depannya, masa depan. Anak-anak sudah mulai di-post dari tahun lalu untuk komputer, semuanya berbasis pada digital, komputer, jadi karena itu adalah masa depan kita. Jadi menurut saya, pembelajaran online itu sangat bagus untuk awal sekarang, kedepannya harus lebih maju lagi, nah buat seperti tadi misalnya saya memulai untuk usaha masuk ke dunia digital, pasti gagap anak-anak sekolah juga sama, orang tua juga sama pasti, gagap untuk membimbing orang anak pada saat online, tapi ya emang harus itu yang kita lakukan ya, banyaklah cara mungkin para narasumber juga nanti bisa menerangkan gimana, sharing kalau pengalaman saya banyak mendampingi aja sih, mendampingi anak-anak pada saat mereka belajar dan sesudah mereka belajar, kalau saya mencobanya dengan cara itu gitu, banyak mendampingi aja sih. Artinya mendampingi ini adalah sesuatu yang penting ya, karena bukan hanya kita sebagai orang tua yang harus beradaptasi, tapi anak-anak juga harus beradaptasi, karena perubahan dari offline ke online, apalagi belajar, ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, yang tadinya ada guru menjadi tidak ada guru gitu, tapi secara virtual tidak bisa bersentuhan langsung, ini menjadi sebuah tantangan ya mas, tapi tenang, tantangan ini akan dipecahkan, dan nanti juga kita akan dapat berbagai tips, dan juga solusi dari keempat narasumber kita, yang akan membahas tentang tips, dampingi anak belajar di era pandemi. Baik sekali lagi terima kasih untuk Mas Leon, tetap stay, kita sampai dengan akhir, nanti di sesi akhir kita akan bincang kembali ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak. Wah baik, tadi kita sudah mendengarkan, inspirasi ataupun insight ya, dari Mas Leon, pendapat beliau tentang offline dan online, pada saat ini juga mengenai digitalisasi, atau transformasi digital, yang mau nggak mau kita harus beradaptasi. Dan saya yakin, rekan-rekan yang sudah hadir, yang ada di seluruh Indonesia, terutama di wilayah kota Medan Horas, ini sudah nggak sabar nih, untuk mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber kita. Namun sebelumnya, mohon izin, saya ingin menginformasikan beberapa tata tertib, yang harus kita taati bersama, yang pertama, peserta tentunya sudah hadir 30 menit sebelum acara ini berlangsung, dan untuk ketertiban kita bersama, peserta yang hadir adalah peserta yang memang sudah melakukan pendaftaran, melalui link pendaftaran. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud-wujud ketertiban, peserta silakan untuk menyesuaikan nama akun Zoom-nya, menggunakan nama, juga nama instansi, contohnya Susiana Universitas Andalas. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon, dan silakan untuk on-cam, atau silakan untuk menyalakan kameranya. Kemudian yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya menuju kolom komentar, silakan sebutkan nama Anda siapa, ditujukan kepada siapa, jangan lupa juga sertakan nomor telpon, dan juga tipe e-wallet yang digunakan. Kemudian peserta juga diharapkan untuk bisa hikmat dan juga tertib. Dan mohon izin, kita juga akan men-record atau merekam acara ini sampai dengan akhir sebagai pertanggung jawaban. Baik, dan langsung saja, saya ingin menyapa narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Rasit SOS IMA MUD, yang merupakan editor jurnal community online Fakultas Da'wah UIN Jakarta. Halo Pak Rasit. Halo Mbak Moderator. Halo Pak Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah selalu disayang Tuhan. Luar biasa. Menarik nih, hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai etika digital yang juga berkaitan dengan tema kita, yaitu jempingi anak belajar di era pandemi. Betul sekali, ya. Saya yakin disini banyak sekali Bapak Ibu Guru, dan juga para orang tua yang tentunya sudah tidak sabar nih, ingin mendengarkan pemaparan materi dari Bapak. Ya. Udah siap Pak? Insya Allah siap ya. Baik. Kita berpikir pengalaman ya. Sebelum mulai, saya punya pantun dulu nih, sedikit buat Bapak. Ya. Pantunnya gini Pak. Kilat di langit terus menyambar, pohon tumbuh berdaun lebat. Kita orang sungguh tak sabar mendengarkan pemaparan dari parasit yang hebat. Baik, dan langsung saja saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih, Ibu Moderator. Sangat luar biasa. Semangat sekali pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa, yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang siap berbagi pengalaman mengenai tips dampingi anak pelajar di era pandemi. Salam literasi semuanya. Yang pertama, saya Sapa Isnyo Prayudi. Selamat pagi, Prayudi. Salam kenal dari saya. Kemudian kepada Ibu Fitriani Lubis. Semoga sehat selalu. Salam literasi, salam kenal. Kemudian ada Pak Uli Cahyadi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selalu ceria, selalu bahagia. Dan aktivitasnya lancar semuanya. Dan kepada key opinion leader kita, Bang Leon tadi itu sudah standby di meja kerjanya, di tempat kerjanya. Luar biasa. Pagi-pagi, di akhir weekend ini. Semangat sekali untuk dia bekerja. Ini sebagai inspirasi bagi kita semuanya. Kepada Ibu Moderator, terima kasih sudah memberikan waktunya. Terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada materi, saya akan sampai peserta webinar kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, kota Medan. Semoga selalu sehat semuanya. Luar biasa. Peminatnya sampai hampir 500. Berarti sudah cakep digital. Antusiasnya sangat baik untuk mengikuti webinar ini. Untuk para orang tua, para guru, para peserta didik, mahasiswa, dosen, semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tips yang berkaitan dengan tips menampingi anak saat pandemi. Saya langsung share. Sudah nampak? Nah, sudah, Pak. Ya. Peserta webinar yang saya hormati, terlebih dahulu bahwa kita bermedia sosial, kita berinternet ini, seperti kita memegang dua pisau, satu pisau yang punya dua mat, punya dua mata yang tajam, atau seperti keping mata uang, dua keping mata uang, yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, dan bisa kita gunakan untuk kejahatan. Tergantung daripada kita. Yang sampai seperti anak kecil yang memegang benda atau pisau benda tajam, karena ketidakkuannya atau dia tidak punya skill, sehingga dia gunakan benda tajam tersebut untuk hal-hal merugikan dirinya dan orang lain. Dengan hal itu, itu sangat penting kita mengetahui, apa namanya, punya kompetensi digital, punya skill berkaitan dengan digital, terutama para orang tua, karena orang tua kita sebagai, orang tua juga sebagai guru. karena banyak juga guru-guru yang dia juga sebagai orang tua daripada anak-anaknya. Saya kasih data, setelah kita mengikuti webinar ini, kita ada empat kekompetensi yang harus kita miliki, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kominfo, kita harus punya kompetensi yaitu digital skill, cakap bermedia digital, kemudian digital culture, artinya kita punya budaya, sopang santun, adat dalam bermedia digital. Kemudian kita ada juga digital etik, bagaimana etika kita terhadap bermedia digital. Kemudian ada digital safety. Keempat ini, sudah disediakan oleh kominfo untuk kita belajar, yang sudah disusun dalam bentuk modul. Tinggal kita download, kita sudah dapatkan. Kemudian turunan dari itu semuanya, diharapkan bahwa modul literasi digital ini, kita punya ada digital society, artinya digital yang sifatnya adalah masyarakat, untuk masyarakat. Kemudian ada digital ekonomi, yang orientasinya adalah untuk ekonomi, untuk kemaslahan, kemudian untuk kesiaparan kita bersama. Ada digital for government, ada digital untuk pemerintah. sehingga kita semuanya bisa untuk mengerti dan memiliki empat kompetensi tersebut untuk membangun generasi bangsa. Nah, ini langsung kita masuk kepada inti materi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar semuanya, seringkali, atau kebanyakan, kita lihat anak kita itu, atau aktivitas anak kita itu, ada dua. Kalau dia tidak online, dia tidur. Artinya, more screen time, less sleep time. Dia banyak sekali, waktunya, menghabiskan waktunya, di depan laptop, di depan, apa namanya, HP-nya, atau bermedia digital, atau dia online. Kalau dia tidak aktivitas seperti itu, dia tertidur. Atau dia tidur. Nah, ini sebagai ujian kita, sebagai tantangan kita, sebagai orang tua, untuk memanaj, dan, apa namanya, mendampingi anak kita. Karena, apa namanya, yang pertama, kita juga harus kenali, apa namanya, kita harus kenali, akun anak-anak di sosmed. Apa, atau akun anak-anak di sosmed kita. ya, atau sebelumnya, ini ada data, bahwa, dari 270,20 juta jiwa, generasi Z, atau lahir dari tahun, tahun 1997, sampai 2012, itu sebagai angka tertinggi. 27,94 persen. Artinya, media digital ini, ada pada tangan mereka, kebanyakan dari generasi Z ini, yang mengkonsumsi, atau yang menggunakan, media digital. Kemudian, ada generasi milenial, diikuti dengan generasi milenial, yaitu, lahir dari tahun 1981, sampai tahun 1996. Itu 25,87 persen. Artinya, dari tahun 1980-an, sampai sekarang itu, itu mereka terkoneksi dengan internet. Mereka akrab dengan internet. Mereka lahir di tengah-tengah era digital. Atau, bisa dikatakan bahwa mereka adalah ijen. Menyatu dengan digital. Dengan hal itu, kita sebagai orang tua, sebagai guru, tidak serta kita melarang mereka, untuk bermain digital. Yang baik itu adalah kita kontrol, dan kita dampingi, anak kita. Yang pertama, yang harus kita, kita tahu adalah, kenali dulu aktivitas anak-anak, anak-anak saat berdua digital. Yang pertama, yang harus kita cerdaskan, adalah orang tua dulu. Atau guru-guru dulu. Apakah anak itu, ketika berada di ruang digital, bapak-bapak, ibu-ibu, dia belajar. Apakah dia belajarnya formal, atau dia informal. Kalau dia formalnya itu adalah school hours, atau school time, atau dia informalnya mengerjakan PR, atau CC referensi. Atau dia belajar bahasa, misalkan. Atau dia buka YouTube, hal aja misalnya bermanfaat. Itu yang pertama, orang tua harus kita kenali, aktivitas anak itu. Yang kedua, apakah anak itu, dia main game? Berapa lama dia main game? Atau apa yang dia mainkan? Atau dengan siapa dia main game itu? Itu harus kenali, sebagai orang tua. Kemudian, apakah anak itu, saat dia bermedia sosial, atau dia berada di ruang digital, apakah dia mendengarkan musik, nonton, hiburan, dan lain? Kita harus tahu. Atau dia melakukan transaksi, shopping online, atau dia bisnis, dan lain-lain semuanya, kita harus tahu. Kalau itu memang dia bermanfaat, ya tinggal kita dukung, tinggal kita dampingi. Atau dia buat konten. Kita harus kenali. Atau dia upload, atau send konten, apakah dia berbentuk video, atau dia berbentuk gambar, atau berbentuk text, atau tulisan, atau dia berbentuk suara. Atau dia chatting. Chatting dengan siapa? Apakah dia temannya, atau orang asing. Ini sebagai orang tua, untuk orang tua, kita harus tahu apa yang dilakukan anak tersebut di media sosial. Setelah kita ketahui aktivitas anak tersebut, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga, harus kenal, harus tahu akun-akun anak di sosmed. Karena apa? That you don't understand, so are loading control. Apa yang kita tidak tahu, tentang aktivitas anak, di media sosial itu, berarti kita sudah kehilangan kontrol. Tidak bisa lagi kita kontrol. Makanya kita harus kenali akun-akun anak di sosmed. Pertama adalah Facebooknya. Apa akun Facebooknya? Apa nama Facebooknya? Kemudian Facebook tersebut, siapa teman-temannya? Kan itu bisa kita, apa namanya, bisa kita telusuri. Kemudian posting-postingannya dia, gambar-gambarnya dia, historinya dia, bisa kita tahu. Kemudian Instagramnya dia, kita tahu Twitternya, lainnya, Youtubenya, blognya. Apakah dia punya blog? Kemudian portal-portal apa yang dia sering baca? Atau, bisa kita lihat, dalam searching itu, atau browsing itu, hal-hal apa saja yang sering dia browsing. Kemudian, WhatsAppnya juga, kita tahu emailnya. Teman di media sosialnya siapa? Postingan, satu grup yang diikuti. Artinya, grup yang diikuti siapa saja? Atau figur yang dia idolakan? Ya, orang tua itu harus tahu. Jangan sampai kita, losing control, kehadapan aktivitas anak, di media sosial. Dengan hal itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beserta webinar semuanya, dari digital skill ini, ada empat kompetensi yang harus kita miliki. Yang mesti kita tahu, yang pertama adalah, kita sebagai orang tua, sebagai guru, punya pengetahuan dasar mengenai landscape digital, internet, dan dunia maya. artinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa kita sudah berada di ruang digital, dan mau tidak mau, kita harus belajar. Seperti yang dikatakan oleh Bang Leon tadi itu, keopiniali kita, harus kita, apa namanya, perlahan-lahan kita belajar, jangan kita berhenti. Karena harus informasi yang begitu cepat, kemudian anak-anak kita ini juga lahir di era digital. Kemudian yang kedua, kita punya kompetensi, harus punya pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, dan cara menggunakan dan pemilihan data. Artinya, cara mengoperasikan data tersebut, sebagai orang tua juga harus tahu. Kemudian, kita juga punya pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi itu, di media sosial itu, atau aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh anak. Kemudian, yang terakhir, pengetahuan dasar mengenai transaksi digital. Itu kita punya kompetensi yang harus memiliki orang tua, yang harus dimiliki guru, jangan sampai lebih cakep anaknya daripada orang tuanya. Sehingga anaknya itu bisa dia, apa namanya, dia bisa bermain belakang dengan orang tuanya, karena ketidaktahuan orang tuanya terhadap digital. Ini yang dicanangkan oleh kominfo pemerintah sebagai bekat untuk modul literasi digital yang disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang sekarang ada di Kota Medan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita atau sikap orang tua terhadap anak. Jangan sampai orang tua atau kita semuanya, karena juga saya punya anak, kita punya pengalaman semuanya, jangan sampai kita seperti detektif, atau mata-mata, atau spionase. Sehingga anak itu tidak merasa aman. Selalu diawasi. Seperti dia adalah wanted man. Orang yang diburu. Yang sampai kita seperti itu, seperti seorang polisi, detektif, dan lain-lain itu untuk memata-matai aktivitas anak. Yang kedua, jangan sampai kita saat interogasi atau bertanya kepada anak, sampai kita seperti penyidik. Seakan-akan anak itu adalah sebagai orang yang salah. Sehingga dia selalu ketakutan dan menjaga jarak antara orang tua dengan anak. Kemudian orang tua juga, jangan sampai sifatnya adalah ketika memerintah itu adalah bersifat bosi atau instriksionis. Bersifatnya adalah memerintah. Selalu perintah-perintahnya top down. Top down. Padahal kita harus bisa dari anak itu, kita bisa fitur dari anak. Kita juga sebagai orang tua yang sampai kita setiap saat memaksa anak itu untuk laporan terhadap kita, terhadap aktivitasnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dalam keterlibatan kita terhadap anak saat belajar? Yang pertama adalah berikan kepercayaan kepada anak. Pak, Bapak mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Silahkan dilanjut. Kemudian ada berikan tanggung jawab kepada anak tersebut. Kemudian harus ada reward dan punishment. Kemudian ada hak dan kewajiban anak dan orang tua. Apa namanya, disitu berlaku. Nah, dari hal itu semuanya, kita harus bangun komitmen bersama antara anak dan orang tua. Harus ada komunikasi. Komunikasi dua arah. Antara orang tua dan anak. Antara guru dan peserta didik. Ada tujuan bersama. Ada konsep yang dibangun. Dibangun. Ada aturan yang disepakati. Sehingga fokus tipiknya adalah, kita harus bicara pada anak dengan baik. Kemudian pastikan anak tersebut telah amas alat online. Kemudian kita kalau ada kendala anak tersebut dengan guru, kita yang melibatkan diri sebagai orang tua untuk komunikasi dengan guru. Kemudian yang keempat adalah, buat jadwal harian. Kita harus buat jadwal harian, rutinitas. Kapan dia istirahat, kapan dia olahraga, kapan dia hiburan, kapan dia diskusi dan istirahat semuanya itu. Itu sudah bisa kita lakukan. Nah, ini memang berat kita sebagai orang tua terhadap anak atau guru. Di mana orang tua atau guru itu juga, kita semuanya all in one. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai pelatih juga, coach, atau sebagai kakak yang selalu mendapingi, atau sebagai sahabat, teman bermain, atau sebagai manajer pengatur, atau sebagai penasehat, pendaping, teman curhat, atau pemimpin. Itulah perannya orang tua banyak sekali terhadap anaknya. Saya yakin dengan komunikasi yang lemah-lembut, kayang, kasih sayang, belajar dengan kasih sayang, itu sangat membantu untuk, apa namanya, mendampingi anak. Pada akhirnya, walaupun kita mengontrol, seketat mungkin anak, mendampingi seketat mungkin, kita hanya ikhtiar dan doa. Kita punya keterbatasan sebagai manusia, kita hanya berdoa kepada Allah SWT, semoga anak kita terhindar dari kejahatan sosial, sosial crime, dan kejahatan dunia maya, atau cyber crime. Dan mudah-mudahan kita, mudah-mudahan juga, menjadi generasi yang unggul, berprestasi, berdaya, saing, dan berakhlak menuju civilized, atau masyarakat, madani. Itu saja sebagai benteng kita, kepada anak-anak kita, untuk membangun generasi muda. Terima kasih semuanya. Mari dukung Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, yang dicanangkan oleh Cominfo. Hidup pinta di tengah dunia digital, hidup produktif di tengah dunia digital, Indonesia makin cakap digital, Bota Medan Maju makin cakap digital, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak, tadi kuotnya di akhir, boleh diulang Pak? Kota Medan makin maju, apa ya? Oh iya, Kota Medan, Kota Medan Maju makin cakap digital. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Rasit. Terima kasih banyak Pak, atas informasinya, tadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, artinya ke kita atau kami sebagai orang tua, salah satu tips untuk mendampingi anak belajar di era pandemi atau di era saat ini ya Pak ya, pastikan kita sendiri mengetahui ruang digital anak-anak ya, anak-anak apakah sedang belajar, dan kalaupun sedang belajar, apakah belajar sesuatu yang formal atau sesuatu yang informal? Betul sekali ya. Dan pastikan juga kita sebagai orang tua harus tahu nih jadwal anak-anak, kita harus buatkan schedule anak-anak supaya memang gak terlalu sering juga melihat ke arah laptop, atau mungkin ke arah gadget ya, dan juga tadi juga disampaikan bahwa kita juga harus tahu nih apakah anak-anak sedang bermain game, buka YouTube, dan kalau buka YouTube apa yang memang sedang dibuka, dan kalaupun menggunakan social media apa yang di-upload, ini pengawasan penting ya, pengawasan yang harus orang tua lakukan terhadap anak. Dan juga kita sebagai orang tua, jangan mau kalah nih sama anak-anak kita juga paling gak harus memiliki pengetahuan dasar, jangan sampai anak-anak ini lebih pintar dari kita. Ya betul sekali itu ya. Baik, Bapak terima kasih banyak untuk informasi dan insight-nya pada pagi hari ini, tetap stay, nanti di sesi akhir kita akan ada sesi tanya-jawab, dan saya akan mempersilahkan kepada satu orang penanya beruntung untuk bertanya langsung kepada Bapak. Baik. Baik, terima kasih banyak. Kota Medan semakin maju tentunya dengan cakap digital. Wah luar biasa nih narasumber kita yang pertama sudah memberikan informasi yang sangat menarik mengenai etika digital. Dan langsung saja saya ingin menyapa narasumber kita yang kedua, yang akan menyampaikan pemaparan materi mengenai keamanan digital. Langsung saja saya salpa yaitu Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM, yang merupakan Profesional Business Coach. Halo Pak Prayudi. Selamat pagi Mbak Mega, apa kabar? Selamat pagi Bapak, kabar baik. Wah terlihat dari senyum sumringannya, sepertinya sudah tidak sabar nih untuk memberikan insight dan juga ilmu kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Pastinya dong. Iya Pak. Dan mohon izin Pak, tadi rekan-rekan peserta ada info bahwa tidak semuanya on cam karena terkendala sinyal. Tapi semoga ini tidak sedikitpun mengganggu aktivitas kita ya Pak ya. Iya insya Allah tetap off-cam tapi tetap mendengarkan apa yang kita sharingkan oleh narasumber Mbak ya. Baik, betul sekali. Pak, saya mempersilahkan kepada Bapak. Tadi saya kasih pantun. Saya juga mau kasih pantun nih buat Bapak. Biar semangat Pak, kita disabut lumayan. Iya, iya, iya. Baik, Bapak ya. Baik, Bapak. Malam-malam melihat foto-foto. Laptop. Cakup. 24 jam non-stop. Ini dia Pak Prayudi Widianto. Coach bisnis paling top. Wow. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Prayudi Widianto MM. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Mega. Ijin share screen ya. Silahkan Pak. Baik, sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta webinar yang hadir di acara pada pagi hari ini dari seluruh Indonesia tapi khususnya tentu kota Medan. Horas Medan. Senang sekali hari ini bersemangat. Tadi saya melihat Pak Rosit ya. Tentu dan Mbak Moderator, Mbak Mega, dan Mas Leon ya. Sudah begitu membuka acara pada pagi hari ini dengan begitu semangatnya. Dan tentunya mudah-mudahan kita terus bersemangat sampai di akhir acara ini dan tidak ada kendala apapun sehingga semua materinya bisa tersampaikan dengan baik. Tentu pagi ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kominfo yang sudah menyelenggarakan acara ini bersama saya berkreasi. Kemudian juga tadi ada Bapak Samuel Apangarapan yang sudah menjadi keynote speaker, keynote speech pada pagi hari ini. Kemudian tadi acara ini sudah dibuka oleh narasumber yang luar biasa. Bapak Rasit, SOS, M-A-M-U-D. Kemudian nanti ada Ibu Fitriani Lubis, SPD, MPD. Dan ada Bapak Wili Cahyadi, MSI, CMA, CBEV. Dan tentu saya juga ingin menyapa kembali Mbak Mega Nur Jayanti dengan pantun-pantun yang luar biasa. Dan tentu Kang Leon atau Bang Leon yang ada di Bandung yang sudah beraktivitas di pagi hari ini dengan bersemangat dengan nasi gorengnya. Kapan-kapan kalau saya ke Bandung, saya ingin mengunjungi restonya Mas Leon. Ingin cicip nasi gorengnya. Bapak Ibu, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik semua pagi hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Tips dan Pentingnya Internet Sehat. Sebelum saya mulai lebih jauh materi saya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Prayudi Medianto. Saya lahir di Makassar. Pendidikan terakhir saya, Magister Manajemen Jurusan Marketing. Saya menjadi coach mentor sehari-hari. Kemudian saya juga bekerja di perusahaan IT. Kemudian tidak lengkap rasanya di zaman seperti ini. Seperti tadi juga Mas Leon sudah katakan bahwa kita pindah ke ruang digital, tentu kita manfaatkan semua. Jadi saya juga punya toko-toko di Marketplace, di Fiverr, dan juga di Tokopedia untuk sharing-sharing apa kemampuan yang saya miliki. Saya memiliki sertifikat untuk profesional dan bisnis coach, juga manajemen sumber daya manusia. Kemudian saya menjadi penamping sigap mentor UMKM. Itu kira-kira perkenalan singkat dari saya. Kita coba untuk masuk ke materi kita hari ini. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Pak Rasid, juga Bang Leon, Mas Leon, bahwa perkembangan sekarang internet itu begitu pesat, hampir semua sendi-sendi kehidupan kita itu sekarang itu berjalan di atas internet dan berada di ruang digital. Dan tentunya ini sangat ada hal-hal yang seperti tadi juga ada. Ini bagaikan pisau bermata dua bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, bisa juga untuk hal-hal yang negatif. Nah, saya ingin bercerita tentang internet itu sendiri adalah jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar satu media dengan media yang lain. Tahun 70 kurang lebih, dia mulai dibangun, dimulai dari riset-riset di kalangan militer. Kenapa kalangan militer? Karena pada saat itu, mengembangkan internet itu mahal banget. Jadi yang punya dana untuk mengembangkannya itu adalah dari militer. Nah, kemudian setelah dari militer, baru masuk ke dunia sipil. Nah, mulai tahun-tahun 2000-an itu mulai marah dengan penggunaan media sosial di internet. Di sinilah mulai banyak hal yang kita tadinya bekerja sendiri-sendiri. Sekarang kita mulai bekerja, berkolaborasi, bertemu, berkomunikasi. Bahkan, saya juga menemukan di manfaat dari Facebook, bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan teman-teman SD saya. Di Facebook saya bisa bertemu dengan teman-teman SD saya. Kita kembali lagi bernostalgia. Dan ada satu fenomena waktu Facebook itu baru mulai ya. Banyak fenomena-fenomena reuni-reuni yang terjadi gara-gara Facebook gitu ya. Ternyata ada reuni ini, reuni ini, dan lain-lain. Nah, tahun lalu pandemi itu memaksa kita lebih cepat untuk masuk ke dalam dunia internet. Karena adanya pandemi itu membuat kita menjadi arus social distancing atau berjarak semua, sehingga lebih banyak lagi hal-hal yang harus masuk ke dalam dunia internet. Makan siang, aktivitas perbankan, sekolah, beli obat, lain-lain pokoknya semuanya harus masuk ke dalam dunia internet. Diiringi dengan kemajuan teknologi di mana bandwidth atau kapasitas bandwidth internet itu menjadi besar, sehingga lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa masuk. Dan gadget-gadgetnya itu juga menjadi lebih simple, lebih kecil, dan mudah digenggam. Nah, tetapi ada hal-hal yang positif dan negatif tadi yang terjadi di internet. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada adik-adikku semua, anak-anakku semua, bahwa internet itu harus yang sehat. Karena internet yang sehat itu membuat kita menjadi hebat. Jadi, jangan menggunakan internet itu untuk hal-hal yang tidak sehat. Internet sehat itu seperti apa sih? Internet sehat itu menjauhkan pengguna internet atau kita-kita atau adik-adik semua, Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu guru yang ada di dalam webinar ini, menjauhkan kita dari hal-hal seperti pornografi. Atau buat anak-anakku sekalian, itu menjauhi hal-hal yang di luar dari batasan umur yang harus dijangkau dengan internet. Karena di dalam situ ada banyak hal di dalam internet itu yang bisa kita masukin. Kemudian juga ada perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Jadi, juga jangan sampai anak-anak sekalian ini menjadi alat untuk menyebarkan berita bohong itu kepada masyarakat di dunia internet. Nah, yang paling banyak menimpa anak-anak adalah cyberbullying yang ada di internet. Menimpa anak-anak dan juga remaja. Bahkan kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai cybercrime, peretasan situs-situs penting dalam negeri. Nah, ini peretasan situs-situs dalam negeri atau cybercrime ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Karena ada hal-hal yang membuat mereka itu tertantang. Makin ketat keamanan dari suatu situs, dia makin tertantang. Karena tahu sendiri kan sifat-sifat remaja itu ingin mencoba. Nah, hati-hati jangan sampai anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian yang ada di sini, yang ada di webinar ini, untuk terpansing melakukan hal-hal tersebut. Mendingan keinginan itu dilarikan ke hal-hal yang lebih positif. Selain itu, ada hal-hal yang merusak ruang digital kita atau internet kita, yaitu misinformasi. Jadi misalnya, kita salah untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Salah menyimpulkan, sehingga ketika kita sharing, itu menjadi konten yang menyesatkan. Kemudian, ada namanya disinformasi atau isi beritanya salah. Konteks beritanya salah. Kontennya gadungan, dibikin segala rupa orang untuk dirubah wajahnya dan segala macam, dimuat, dibuat menjadi berita rekaan. Ini menjadikan juga sesuatu yang menyesatkan buat orang-orang lain. Kemudian, ada malinformasi. Malinformasi ini adalah berita-berita yang benar, tetapi dipelintir sedemikian rupa oleh satu kelompok untuk kepentingan mereka. Sehingga menjadi seperti ujaran kebencian, kemudian pelecehan, dan lain-lain yang sering kita lihat terjadi tuntut-menuntut di dunia cyber ini. Ini tentunya kita tidak ingin anak-anak kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, sehingga menimbulkan apa yang kita kenal dengan hoax atau berita-berita yang tidak benar. Nah, yang paling besar hoax itu terjadi menurut pasar akut telematika Indonesia itu pada saat pilkada. Di sini rawan sekali, buat adik-adikku yang sudah masuk pada tahap-tahap pemilu, itu umur-umur 18, 19, itu juga hati-hati terhadap masalah-masalah pilkada. Kemudian juga, yang kedua adalah masalah-masalah sara. Kita agama sering digunakan untuk memecah belah persatuan kita, itu juga harus kita waspadai. Dan bagaimana bentuk hoax yang sering diterima? Apa yang paling banyak dibuat dalam bentuk hoax? Di sini kita lihat ada 70 persen itu berupa tulisan. Dan video itu yang paling rendah itu 33 persen. Kenapa tulisan itu paling banyak? Karena tulisan itu paling mudah. Paling mudah ya, kita bisa bikin tulisan sepertinya betul, kemudian dengan segala bahan yang ada, kemudian disebarkan. Nah, itu cepat sekali. Tetapi kalau menggunakan video, itu akan lebih sulit untuk dilakukannya hoax, karena memerlukan teknik yang lebih tinggi daripada sekedar untuk menulis saja. Kemudian juga yang perlu juga di waspadai adalah berita atau foto video lama yang diposting kembali. Jadi kejadiannya sudah beberapa lama yang lalu, kemudian diposting kembali, seolah-olah kejadiannya baru sekarang. Dan itu menguntungkan hanya satu pihak. Jadi bagaimana berkeamanan, berinternet bagi anak-anak kita? Tentu kita harus membuat aturan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rasid, mengenai kapan waktu-waktunya anak-anak itu bisa mengakses internet. Kemudian ada aplikasi yang namanya Family Link, yang menyediakan fitur untuk mengakses waktu penggunaan perangkat internet bagi anak-anak. Kemudian ada juga aplikasi yang namanya Self Search untuk memblokir situs dewasa. Jadi anak-anak tidak bisa mencari situs-situs yang berhubungan dengan situs-situs 18 tahun ke atas atau berapa tahun ke atas, atau 13 tahun ke atas yang berisi dengan kekerasan dan konten-konten dewasa. Ada Self Search itu. Tetapi dari dua aplikasi yang ada ini, atau beberapa aplikasi yang lain yang ada, tentunya yang paling penting adalah bagaimana orang tua bisa berkomunikasi dengan anak. Itu kuncinya. Itu yang paling esensial yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita berbicara kepada anak-anak, bahwa konten-konten ini itu kenapa nggak boleh buat mereka. Sehingga mereka bisa nerimanya itu dengan baik, bukan dengan terpaksa. Seperti tadi dikatakan Pak Rasid, mereka tidak menjadi seperti dimata-matai atau diawasi selalu. Nah kemudian kita bantu sama-sama anak-anak untuk bersama-sama mencari aplikasi yang tepat buat mereka yang pasti banyak ada di Google Play Store, aplikasi yang ditujukan hanya untuk anak-anak. Kemudian kalau di YouTube untuk melihat video-video itu ada namanya YouTube Kids. Jadi yang disediakan untuk anak-anak yang ada umurnya, kalau nggak salah 13 atau 15 tahun, saya agak kurang ingat, tapi saya tahu bahwa itu ada, konten di dalamnya itu sudah dikurasi atau sudah dilihat oleh YouTube, apakah konten-konten ini cocok untuk anak-anak. Sehingga aman dikonsumsi atau dilihat oleh anak-anak. Kemudian orang tua turut serta berperan aktif tentunya, mendampingi anak-anak selama memegang gawai dan membuat kesepakatan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk berinternet. Kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, anak-anak kita itu mungkin seperti kepercayaan saya, saya beragama Islam, kita mempunyai waktu-waktu untuk sholat. Lima kali sehari semalam. Dan kita harus betul-betul berdiskusi sama anak-anak, berbagi pengalaman, dan meminta kepada mereka untuk ada waktu-waktu tertentu untuk mereka meragukan ibadah atau sholatnya di waktu-waktu tertentu itu, di dalam lima kali sehari semalam itu. Dan tentunya juga bagi yang beragama non-musim, juga ada waktu-waktu tertentu yang harus dibagikan untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Jadi tidak semua waktu kita itu harus berhadapan dengan gadget atau gawai, sehingga kita juga punya waktu-waktu untuk bersosialisasi terhadap sesama orang-orang yang ada di samping kita maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, itu yang harus mereka mengerti. Tetapi jangan dipaksakan. Karena anak-anak kalau dipaksakan, dia pasti melakukan pemberontakan. Dan itu menjadi kurang produktif, kontraproduktif, sehingga mereka melakukan perlawanan seperti itu. Nah, sebagai orang tua juga tentunya kita juga harus belajar bagaimana beretika, berinternet secara sehat. Kita selalu juga harus memberikan contoh kepada anak-anak, interaksi seperti menggunakan internet itu seperti kita berinteraksi sesama di dunia nyata saja. Jadi misalnya kita saling menghargai orang lain, kemudian tidak membuat permusuhan dengan orang lain, kemudian menjaga persatuan, tidak berselisih, selalu mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Sehingga selalu hidupnya itu menjadi aman, nyaman, dan tentram yang seperti itu. Kita gunakan kata-kata yang sopan, sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang orang lain itu mengartikannya berbeda. Dan dunia internet ini sudah bukan lagi tidak mempunyai batasan. Harus kita ingat bahwa dunia internet ini kita tidak bergaul hanya misalnya di kota Medan saja. Tetapi mungkin kita juga bisa bergaul kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Sehingga mungkin ada kata-kata yang kita ucapkan, atau nada yang kita ucapkan itu biasa menurut kita di daerah kita, tetapi buat mereka itu jadi tidak enak. Ini hal-hal yang harus kita lihat. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian jangan memberikan info-info yang belum valid. Misalnya nanti setelah Anda divaksin, Anda akan mudah ditracing, karena di dalam vaksin itu ada sinyal-sinyal yang bisa dikirimkan. Nah itu yang seperti-seperti itu kan valid nggak? Dari mana sumbernya? Kita harus tahu sumbernya. Siapa yang pertama kali mencetuskan hal-hal tersebut. Kalau tidak jelas, ngapain kita ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Kemudian perhatikan kata-kata yang ditulis tadi, kita sudah singgung tadi. Jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hati-hati sekali karena Indonesia ini begitu majemuk. Begitu multidimensi kita dalam kehidupan berbangsa kita. Jadi mudah sekali kita dibentur-benturkan dalam masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi sedikit saja ada hal-hal yang seperti itu akan timbul kemarahan-kemarahan yang besar, yang sebetulnya menjadi kontraproduktif buat kita-kita. Nah, jadi salah berpikirlah dengan jernih, meskipun saya tahu juga bahwa pandemi ini membuat banyak orang menjadi stres karena situasi kondisi yang banyak tekanan di dalam pandemi ini. Bapak, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Kemudian berhati-hati ketika memberikan data-data privasi kita ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak data privasi kita seperti NIK, kemudian nomor registrasi vaksin kita, kita serahkan kepada orang lain, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian hindari perselisian, seperti tadi yang saya katakan. Jadi nggak usah kita mencari sesuatu perbedaan di dalam kita bermasyarakat digital, tetapi carilah persamaan-persamaan ya. Pasti banyak persamaan-persamaan ya masih bisa kita bangun di dalam ruang-ruang digital kita. Kemudian hati-hati menggunakan huruf kapital. Ini juga, coba Anda bisa merasakan ketika saya mengirimkan pesan kepada Anda dan saya menggunakan semua, semua huruf saya itu adalah huruf kapital. Anda nyaman nggak dengan kondisi itu? Anda melihat enak nggak di dalam diri Anda? Biasanya kebanyakan orang merasa tidak nyaman dengan huruf kapital itu. Jadi hindari mengundangkan huruf kapital, karena bisa berarti kadang-kadang berteriak atau ingin marah. Kemudian adalah yang terakhir ini, meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Jangan takut untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Ada kemungkinan kita kilaf dan kita mengirimkan satu pesan yang pesan itu ternyata nggak benar. Jadi melakukan alat dan minta kepada orang-orang yang sudah Anda kirimin untuk sesuatu hal yang kesalahan yang Anda lakukan di dalam ruang digital. Juga di sini menggunakan aplikasi yang tepat dan terbaharui. Penting sekali kita menggunakan aplikasi yang tepat, karena banyak sekali aplikasi ada di store atau toko-toko, di Android maupun di iPhone seperti itu. Jadi kita hanya men-load aplikasi yang diperlukan. Kemudian pastikan nama dan nasinya saat mengunduh itu adalah yang resmi dari providernya. Jangan sampai Anda mendownload aplikasi suatu bank, tetapi ternyata itu adalah aplikasi palsu yang digunakan oleh orang jahat untuk mengambil username dan password Anda. Dan Anda itu bisa digunakan untuk masuk ke perkening Anda. Seperti itu. Jadi hati-hati sekali untuk hal-hal tersebut. Kemudian cari referensi dari banyak aplikasi yang disediakan, mana yang paling banyak digunakan orang lain. Jangan malas untuk membaca ulasan pengguna lainnya. Jadi biasanya sebelum di dalam aplikasi-aplikasi itu ada ulasan dari pengguna-pengguna lain. Kemudian lihat bintangnya. Kalau bintangnya makin mendekati 5 itu makin baik aplikasinya. Kemudian selalu melakukan updating karena updating itu membuat sistem makin stabil. Kemudian juga kualitasnya makin baik. Dan tentunya yang paling penting adalah peningkatan keamanan dari aplikasi. Seperti tadi yang Bang Leon itu kemukakan bahwa harus berpindah. Jadi kita, mindset kita, pikiran kita harus berpindah. Kita jangan berada di fix mindset. Wah saya nggak bisa pindah dari offline masuk ke online. Karena situasinya sudah berubah. Jadi kita jangan di fix mindset tapi kembangkanlah pemikiran Anda. Kembangkanlah potensi Anda untuk pindah ke dunia online. Karena di sinilah saatnya kita berada di dunia online. Kalau kita masih tetap di offline, kita tidak bisa ngapa-ngapain seperti tadi dikembangkan oleh Bang Leon bahwa usaha nasi gorengnya mau tidak mau harus pindah ke dunia online. Dan itu harus belajar lagi. Jangan takut untuk belajar karena banyak cara untuk belajar. Oke tentu ini waktu yang singkat untuk kita memaparkan ini semua. Tetapi kalau ada yang kurang puas atau pengen untuk diskusi lebih lanjut, silakan di-capture nomor saya. nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Meganur Jayanti, ahli pantun. Luar biasa Pak. Saya punya sopaan baru nih ya. Bapak terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Mbak. Saya simpulkan sedikit ya Pak ya. Jadi internet harus sehat karena yang sehat ini bisa membuat kita jauh lebih hebat nih teman-teman. Jadi kalau mau jadi hebat mulailah untuk berinternet yang sehat. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini yaitu tips mendampingi anak belajar di era digital. Kita juga harus tahu nih beberapa aplikasi yang bisa membantu. Salah satu tadi harus mengetahui tentang family link. Juga pastikan untuk menggunakan self-search. Juga harus setting Google Play-nya memang hanya khusus untuk kids ya Pak ya. Dan juga tadi di akhir jangan lupa untuk menggunakan YouTube Kids ya. Selain itu kita juga sebagai orang tua sebagai seorang pendidik juga jangan sampai nih kita sendiri termakan dengan hoax ya. Apalagi tadi Pak Prayudi bilang udah mendekati politik harus hati-hati nih. Rauan sama yang namanya hoax dan hoax itu mayoritas berupa teks bukan berupa video. Jadi harus lebih berhati-hati. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prayudi Widianto. Teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang materinya karena hari ini kan singkat ya hanya sekitar 20 menit. Langsung saja visit ke Instagram Pak Prayudi di at Prayudi Widianto. Baik teman-teman. Tentunya saya rasa sudah tidak makin sabar nih untuk mendengarkan pemaparan materi yang ketiga. Tadi narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua adalah seorang lelaki yang luar biasa. Nah kalau sekarang saya akan menghadirkan seorang Sri Kandi Digital. Seseorang yang juga memahami tentang digitalisasi dan transformasi digital yang akan membawa topik kecakapan digital. Langsung saja saya sapa yaitu Ibu Fitriani Lubis SPD MPD yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNIMED. Halo Ibu Fitriani. Halo Mbak Mega. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih untuk Infocom nih yang menyandingkan saya dengan orang-orang hebat ini. Luar biasa ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang kecakapan digital terutama untuk para orang tua dan juga para guru yang saat ini harus mendampingi anak-anak belajar. Karena kan anak-anak belajar dari offline ke online ini kan sesuatu yang berubah ya Bu dan harus 180 derajat. 180 derajat. Dari yang tadinya ketemu terus kemudian kita di dunia maya ya di virtual gitu. Nah ini menjadi kendala yang cukup besar sebenarnya buat kita semua bukan hanya dari sisi guru tapi juga dari sisi murid gitu ya yang menerima semua informasi dari kita. Ya. Itu Mbak Mega. Wah iya betul sekali Bu. Terus saya rasa nih rakan-rakan yang sudah hadir di sini wah mengebu-gebu nih Bu ingin segera mendengarkan pemaparan materi dari Ibu. Seperti narasumber yang pertama dan kedua yang sudah saya berikan pantun saya juga ingin nih memberikan pantun kepada Ibu supaya kita semua bisa lebih semangat di pagi hari. Kita tunggu pantunnya. Oke ya. Udah ngumpat di bebatuan burung irtik terbang di atas awan mari kita fokus mendengarkan Bu Fitri Alubis yang cantik dan menawan. Silahkan Ibu. Iya terima kasih Mbak Mega. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin saya screen dulu ya Mbak Mega ya. Boleh-boleh Ibu. Kita tunggu ya. Ya udah bisa kelihatan ya Mbak. Ya sudah bisa terlihat. Silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Ibu. Sudah bisa share screen? Baik. Maaf nih Mbak. Ada apa ya. Saya nggak ini nih. Muncul yang lain. Muncul yang lain. Kita masih tunggu terlebih dahulu ya rekan-rekan. Baik. Kita masih menunggu terlebih dahulu Ibu Fitri Alubis. Ini dari dari mana ya Mbak munculnya itu? Boleh Ibu share screen lagi. Mungkin nanti akan dibantu oleh team ops kita. Oh ya. Memang ada kendala. Sudah. Bisa Mbak? Bisa kelihatan? Sudah terlihat. Boleh di next Bu? Mungkin untuk uji coba. Di next slide-nya. Sepertinya ada muncul konten lain ya. Untuk materinya tips dan trik pembelajaran efektif di masa pandemi betul ya Bu ya? Gimana Mbak? Untuk materinya ini judulnya tips dan trik pembelajaran. Iya. Maaf benar. Iya. Di layar sudah terlihat sih Ibu? Sudah. Sudah terlihat. Iya. Sudah terlihat dengan baik di layar. Tapi saya ini ya apa namanya ada ada ini yang lain masuk. Gak tahu kalau yang lain bisa mendengar atau tidak ya Mbak? Coba. Sebenarnya saya coba bantuan koordinasi dengan team ops ya Bu ya. Sepertinya sih sudah oke nih kalau misalnya saya lihat dari ini ya. Oke. Atau Ibu boleh mungkin bisa next Bu ke slide nomor dua? Dari Ibu ada problem kalau untuk next slide ke nomor dua? Atau sepertinya ada yang oke. Mbak Mega saya ada mendengar ini ya apa gitu apa dari mana ya munculnya? Mendengar oke sebentar dari kalau dari audio saya sih masih aman Ibu. coba. Masih terdengar Ibu? Atau suara saya bisa kenaran Mbak? Suara-suara Ibu terdengar dengan baik Bu. Oke baik. Mungkin boleh share screen nanti bisa saya bantu Bu kalau misalnya memang ada kendala. Oke baik bisa ini ya Mbak. Saya juga gak tahu itu tiba-tiba ada muncul suara dari ini ya. Oh oke. Atau dari dari mata ya. di saya sih clear Bu suara Ibu terdengar jelas lugas tepat. Baik. Mungkin bisa langsung dimulai saja Ibu. Atau mungkin boleh dilepas dulu Ibu headphone-nya dari peserta juga ini ada info bahwa suaranya aman. Oke. agak sedikit kendala. Ini sudah muncul di sini. Atau Mbak saya keluar dulu ya Mbak gimana ya? Boleh-boleh. Kalau gitu mau. Soalnya saya ini ada sedikit kendala ya. Oke Bu saya konfirmasi ke tim terlebih dahulu ya. Ibu atau mau dibantu share screennya mungkin boleh-boleh. Materinya sudah di-share ya ke tim off kita ya. Kita bantu coba share terlebih dahulu ya. Mau ditunggu ya Ibu. Nah baik. Ibu sudah terlihat? Admin sudah membantu share screen? Sudah terlihat cuman ibunya kayaknya keluar Mbak Mungkin ada sedikit kendala ya. Sebentar kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Halo Ibu Fitriani Lubis. Halo Ibu. Oke. Sepertinya ada sedikit kendala tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita menunggu Ibu Fitriani Lubis. Kita akan tukar terlebih dahulu dengan arah sumber kita yang keempat yaitu Bapak Wili Cahyadi MSI CMA CBV. Halo Pak Wili. Halo pagi Mbak Mega. Dengarnya suara saya? Suaranya terdengar. Jernih. Baik. Sudah aman. Tidak apa-apa ya Pak ya. Kita berganti terlebih dahulu nih. Siap-siap. Aman-aman tuh Mbak Mega. Wah aman. Terkendali ya. Baik. Jadi narasumber kita yang keempat ini yaitu Bapak Wili Cahyadi akan membawakan materi mengenai budaya digital. Tentunya masih terkait dengan tema kita yaitu tips mengawasi anak belajar di era pandemi. Dan langsung saja seperti tadi Ibu Fitriani Lubis yang saya berikan pantun. Saya juga mau nih kasih pantun buat Bapak. Tidak apa-apa ya Pak. Pantun terus biar semangat. Bisa-bisa. Dia semangat semuanya ya. Betul sekali. Lanjut. Malam-malam makan sekuteng. Jangan lupa paginya makan ke dondong. Pak Wili Cahyadi yang ganteng. Tolong ajarin kita dan pingin anak belajar dong. Thank you. Thank you. Siap-siap. Baik. Dan langsung saja Pak Wili. Silakan. Oke. Baik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini saya ucapkan pada yang bertanggung ke para narasumber ya. Tadi ada Pak Rosit. Kemudian ada Pak Prayudi. Tadi ada Bukit Triani. Mungkin tadi ada terganggu sedikit tenis ya. Dan tadi ada Key Opinion Leader Kang Leon dan Pak Mega sebagai moderator dan tentunya para peserta webinar pada pagi hari ini. Bapak-Ibu guru mungkin Bapak-Ibu orang tua mahasiswa mungkin dan anak didi sekalian ya. Nah salam kenal saya Wili Cahyadi akan membawakan materi mengenai budaya digital akademik di pagi hari ini. Ijin saya seskendul. Boleh Bapak silakan. Baik, sudah terlihat. Oke. Sudah ya Mbak ya? Sudah, sudah terlihat. Baik, disini akan saya bawakan materi mengenai budaya digital akademik. Pada perkembangan teknologi kali ini ya pada zaman ini ya banyak sekali terjadi perubahan ya karena kan perkembangan yang sangat besar sekali. Nah, dari sini teknologi juga mengubah peran ya daripada guru dan murid. Kalau dulunya di kelas tradisional mungkin guru kan menjadi pusat informasi. Nah, murid disini belajar penuh dari guru kemudian sumber ilmu juga dari guru semuanya. Murid hanya pasif menerimanya. Jadi disini belum ada alat pendukung yang untuk penyedia sumber informasi. Nah, namun untuk sekarang informasi itu tersedia bebas di berbagai media. Semua orang bisa mengaksesnya dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan informasi dan ilmu. Sehingga terjadilah pergeseran fungsi daripada guru yaitu sekarang guru itu menjadi fasilitator dalam transfer ilmu ke murid-murid. Nah, selain pergeseran dalam peran guru dan murid terjadi juga pergeseran dalam media pembelajaran. Dunia mungkin kita belajar itu dari guru saja ya. Nah, kemudian sekarang berpindah lagi jadi tersedia bebas di berbagai media dari komputer, gawai, ponsel karena semuanya terhubung ke internet ya. Nah, jadi ini sumber informasinya jadi semakin murah dan mudah dalam mengakses pembelajaran. Begitu juga dalam cara pembelajarannya. Nah, kalau dulunya itu hanya tetap buka ya kelas saja itu. Nah, sekarang itu sudah bergeser ke blended learning ya. Ada juga ya disesuaikan sampai ke yang istilahnya flipped learning. Nah, kenapa? Karena di pandemi COVID-19 ini seluruh tenaga pendidik dan anak didik tentunya ya dipaksa beradaptasi lebih cepat dalam penguasaan teknologi dan media pembelajaran digital supaya tercipta efektivitas dalam pembelajaran tersebut. Tentunya hal ini membutuhkan ya literasi digital ya. Nah, pentingnya literasi digital dalam budaya digital ini yaitu tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat komputer tadi dalam kegiatan kesarian. Namun, kita juga harus bisa atau mampu mengoptimalkan penggunaannya sehingga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, ini ada beberapa data yang saya ambil di sini nampak bahwanya Indonesia ini masih berada di kategori cukup ya dalam penguasaan literasi digital. Nah, namun tentunya dalam kecakapan dunia literasi digital ini kita akan dihadapi oleh berbagai tantangan. Nah, dalam tantangan untuk budaya digital akademi ini baik tenaga pendidik maupun anak didi ini harus mempersiapkan strategi dalam pembelajaran daring ini. Nah, hal ini dilakukan agar transfer knowledge daripada tenaga pendidik kepada anak didi dapat lebih efisien dan efektif. Jadi, apa saja tantangan yang kita dapat di sini? Nah, yang pertama pastinya kurangnya interaksi langsung ya yang biasanya kita dapatkan dalam kelas ya. Kemudian yang kedua nah, ini biasa sering terjadi juga yaitu gangguan jaringan internet. Yang ketiga kita juga sering mengalami kelelang visi karena kita menatap monitor terus ya. Nah, kemudian ada juga akses informasi dari rawan nah, di sini rawan artinya kadang bisa data kita tercuri atau kadang bisa juga gagawai kita atau gengit kita ini di sisi biologi virus dan lainnya. Dan yang kelima tentunya pasti ada terjadinya distraksi pembelajaran. Karena dengan kita menggunakan gagawai dalam media pembelajaran apakah dalam nanti media sosialnya nah, itu tiba-tiba bisa kita ter nah, itu bisa kita ter distraksi ya kalau tiba-tiba ada notifikasi dalam media sosial. Nah, jadinya kita harus menyiapkan strategi pembelajaran nih. Nah, di sini saya ada menyiapkan beberapa tips untuk strategi pembelajaran baik untuk tenaga pendidik maupun untuk anak didik. Nah, yang pertama mungkin di sini saya berikan dulu ya strategi pembelajaran untuk yang tenaga pendidik. Nah, yang pertama ini ya ingat dulu ya inti utama dari pendidikan itu adalah memberikan ilmu dan wawasan baru kepada peserta didik sehingga dapat dipahami peserta didik dan bisa diimplementasikan mereka dalam dunia kerja ataupun dalam dunia nyata. Nah, jadi dalam merancang kegiatan pembelajaran itu harus memiliki luaran yang terhukur dan memanfaatkan teknologi agar penyampaiannya dapat menarik bagi peserta didik. Nah, mungkin langkah-langkahnya itu pertama kita bisa gunakan di sini kita petakan dulu sebenarnya tujuan dan manfaat dalam pembelajaran yang kita sampaikan ke anak didik ini. Jadi, anak didik kita ini tahu sebenarnya oke, hari ini kita mau mempelajari mengenai apa? Poin-poin apa saja yang perlu kita kuasai agar nantinya kita bisa mencapai output pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, bisa kita jelaskan dulu skill atau kemampuan apa yang nantinya diharapkan akan dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk modul pembelajaran dan bagi menjelaskan juga bagi modul tersebut akan dipelajari. Apakah nanti dalam bentuk video kah? Apa dalam bentuk teks atau bentuk artihan dan sebagainya. Bisa juga quiz dan lain-lainnya. Nah, selain itu tentunya kita harus mencari pembelajaran daring kita itu ya selain kita pakai. Cuma kayak gini kita lengkapi coba dengan video modul pembelajaran. Ini coba kita buat ya video ini kita buat dengan durasi yang dipecah-pecah sehingga menjadi sub-modul yang durasinya itu nanti nggak terlalu panjang. Nah, ini istilahnya sebagai bite-sized learning ya. Nah, ini mungkin dulu dipopularkan oleh BBC Learning. Nah, artinya apa? Misalnya kita ada satu tema pembelajaran kalau misalnya dalam perkuliahan atau dalam sekolah kan itu istilahnya satu bab ya ada per bab-bab materi pembelajarannya. Nah, jadi misalnya dalam bab itu kan pasti adanya subtopi-subtopi yang akan kita ajarkan atau yang akan kita sampaikan ke anak-anak didik kita. Nah, dalam subtopi itulah nanti kita pecah-pecah. Jadi, jangan satu video itu menyangkut semua satu topi dalam satu bab itu semua. Jadi, kalau misalnya ada lima subtopi ada bayinya kita pecah menjadi lima subtopi. Nah, sehingga nanti dalam lima subtopi itu dalam lima subtopi itu nanti kita buat penjudulannya masing-masing ya. Nah, kemudian kalau yang berhubungan dengan hitungan-hitungan ya ini tentunya kan kendala juga bagi anak-anak didi yang di sekolah-sekolah ya apalagi kalau mata pelajaran matematika dan lain-lain ya. Nah, itu bisa juga kita buat persoal-persoal kita buat videonya. Nah, video penjelasannya satu soal itu kita buat videonya dengan durasi yang kalau bisa jangan lewat dari lima menit. Nah, karena berdasarkan survei itu kalau misalnya anak didi melihat atau menonton video yang lebih dari enam menit itu sudah agak jenuh dia nontonnya. Jadi, kalau bisa kita buat tiga sampai lima menit supaya tetap fresh dan tetap bisa mematih apa yang kita ajarin kepada anak didi itu. Nah, langkah yang ketiga bisa juga kita nanti setelah beri pengajaran kita beri lagi suplemen video kita bisa berikan selingan latihan tugas. Tapi, latihan tugas ini bisa kita siasati dengan membuat seperti ini. Nah, misalnya bisa kita lihat di sebelah kanan ini ini ada soal kemudian kita juga ada pilihan ya seperti pilihan berganda nah, dalam pilihan berganda itu nanti kan kosongnya itu ya nanti dipilih oleh siswa ya nah, kemudian siswa akan menjawab setelah dia jawab saat selesai nanti akan muncul jawabannya semua nah, setiap soal itu nanti kita berikan jawaban yang benar hal ini tujuannya supaya apa? supaya anak didi kita ini selain membaca ataupun tadi mempelajari materinya bisa mengulangi atau mencoba ya mencoba apakah sudah memahami enggak materi kita dengan mengejarkan tugas yang ini nah, ketika salah mereka tahu salahnya di mana dan kita suruh coba lagi sampai benar sehingga terjadi pengulangan ya dari pengulangan itulah yang dinamakan proses belajar sehingga mungkin paham yang benarnya itu yang kayak gini loh yang arahnya itu yang lebih tepat itu adalah yang begini nah, ini bisa kita gunakan menggunakan Google Form ya nah, terus yang keempat bisa juga kita melakukan tugas dengan gamifikasi nah, ini bisa ke anak-anak ya ke anak-anak didi yang sekolahan mungkin skala SD, SMP atau mungkin sampai ke pergulian juga bisa misalnya ya kita bisa menggunakan aplikasi yang gratis itu dua linggo dalam hal gamifikasi untuk belajar bahasa Inggris nah, kemudian kita juga bisa membuat kuis gamifikasi dengan menggunakan kahut nah, atau kalau misalnya itu anak-anak SD dalam matematika ada aplikasi selia yang gratis namanya Mad Games kemudian First Second Grade Mad Games support kit nah, ini untuk gamenya itu seperti yang di sebelah kanan ini untuk perkalian atau penjualan yang sederhana nah, jadi disini dia seolah-olah bertanding dengan teman-temannya nanti jadi user-usernya itu login bersamaan nanti di-share oleh gurunya dan nanti mereka akan seperti berlomba nah, dari sini mungkin bisa kita meningkatkan motivasi ataupun semangat anak-anak untuk melakukan pembelajaran dalam matematika nah, kalau untuk yang masalah coding dan lain-lain ya seperti pemograman komputer bisa kita gunakan coding game ya nah, sebenarnya ini hanya contoh sedikit saja dalam hal tugas kita dengan menggunakan gamifikasi nah, kalau untuk perkuliahan ya perkuliahan ataupun untuk anak SMA ya ini bisa kita gunakan menggunakan tugas project-based learning jadi project-based learning ini kita gunakan ya dengan memberikan tugas ya secara berkelompok nah, jadi secara berkelompok kita suruh mereka berdiskusi bersama karena sekarang kalau berdiskusi itu nggak harus tata muka online kan juga udah bisa ya melalui WhatsApp call juga mereka udah bisa nah, ataupun sesi Zoom sederhana yang gratis 40 menit mungkin juga udah bisa ya nah, kemudian nanti kita suruh mereka kemas dalam presentasi project nah, sama seperti di saat ini yang saya lakukan yaitu mempresentasikan apa materi saya sama juga kita kita urge murid kita ini supaya membuat suatu apa ya penyampaian materi dengan menggunakan mungkin PowerPoint nah, di samping tadi kita menyuruh mereka bekerjasama membuat suatu proyek mereka juga bisa mendorong dalam penguasaan teknologi komputer yaitu salah satu ini PowerPoint kan gitu ya dan kalau bisa lagi buat lagi kemas lagi ini dalam konten video nah, anak-anak ini kan sekarang sudah apa ya mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya YouTube ya atau buat vlog nah, jadi mereka juga menggunakan handphone saja sudah bisa melakukan vlog dan mengatlinya ke YouTube nah, di sini juga bisa kita kita kemas ya suruh kita kemas dalam bentuk konten video jadi supaya lebih menarik dalam pembelajarannya nah, dan tak lupa ini hal yang paling penting tentunya kita sebagai tenaga pendidik harus melakukan efawaki ya kenapa? karena perlu dilakukan evolusi ini agar kita bisa memberikan masukan atau arahan kepada anak didik kita yang telah melakukan segala proyek ataupun pembelajaran yang telah kita berikan nah, karena kalau setelah mereka buat proyek buat latihan mereka itu kan kumpul ke kita tapi kan mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sudah benar atau sudah terarah nggak nah, di sini tugas kita itu sebagai tenaga pendidik dalam fasilitator pembelajaran itu tentunya evaluasi ini setelah kita berikan masukan dan kita akan berikan lagi kepada anak didik supaya untuk melihatnya kembali di mana poin yang masih bisa ditingkatkan lagi ya nah oke untuk proses evaluasi ini mungkin ada beberapa yang selama setahun ini saya lihat ya biasanya kan dalam perkulian atau pembelajaran sekolah itu anak-anak kan pakai zoom ya kayak gini nah mungkin bisa kita sesuaikan dari yang istilah blended learning ya blended learning kan berarti pembelajaran bisa dari bisa offline ya menjadi fit learning nah jadi di sini ada baiknya kita sebagai tenaga pendidik menyiapkan dulu semua materi-materi yang ada sebelum hari H kita mengajarkan satu materi itu jadi misalnya hari Senin ya kita ada mengajarkan satu materi A nah kalau bisa dua hari sebenarnya kita sudah membagikan dulu ya apakah video ya apakah poin-poin penting catatan ya ataukah mungkin kita suruh berikan latihan atau tugas dulu untuk mencatatkan apa sih yang mereka tanyakan pada saat pembelajaran di hari H tersebut atau hari Senin tadi nah sehingga nanti pas zoomnya atau pas pembelajaran daringnya itu kita di sekolah daringnya kita bilang ya nah pembelajaran daringnya itu anak-anak juga sudah istilahnya tidak di kelas itu belajar tapi di kelas itu sudah berdiskusi nah jadi kita tinggal melakukan pembahasan mengenai apa sih yang mau kita pelajari dan apa sih itu poin-poin materi penting yang nantinya perlu dikuasai oleh mereka nah dengan adanya persiapan maka diharapkan ya anak-anak kita juga bisa menyesuaikan apa yang nanti diajaran dalam pembelajaran daring tersebut nah itulah istilah dalam flip learning ya jadi anak didi itu sekarang belajar dulu mandiri baru pas nanti di daring itu dia tinggal diskusi atau nanti tenaga pendidik kita adalah mengajarkan mereka dulu ya nah oke untuk yang peserta didi ya tadi kalau untuk tenaga pendidik nah untuk peserta didi tentunya strategi pembelajarannya itu ini ada dua saya saja untuk yang setelah pertama mungkin ya dalam peserta didi atau anak-anak didi ya itu bisa mengakses informasi yang berguna dalam menambah ilmu dan wawasan nah ini ada website yang semuanya itu gratis ya jadi kalau untuk e-learning itu ada istilah Foxera Sepada Indonesia X dan lain sebagainya kemudian untuk yang anak kuliah ya ini jurnal ada juga jurnal yang gratis itu ada Google Schoolers Skopus jadi kita ambil yang memang sumbernya yang terpercaya ya nah kalau dari sumber pemerintahan itu kalau kita mau ambil data keuangan disini dari EGX ya DPS ke Mengku dan lain-lainnya kalau itu sumber media mungkin ambil yang sumber media yang memang terpercaya dan valid ya supaya terhindar dari istilahnya Hoax tadi ya nah itu bisa dari Bloomberg, CNN Tempo, Times, House dan lain-lain nah tentunya selain tadi tenaga pendidik anak-anak didi ya nah yaitu baik anak kuliahan ataupun anak masih sekolah perlu yang namanya strategi pembelajaran nah jadi strategi pembelajaran ini disini saya rangkumkan menjadi empat ya nah jadi ada empat langkah ya yaitu ada istilah learn, reflect, implement, dan share ya nah jadi yang pertama itu learn ya learn ini adalah belajar berarti sebagai inputnya disini adalah proses input data kepikiran kita nah jadi adik-adik informasi yang didapat dari berbagai sumber seperti dari pengajaran daring video daring ataupun belajar dari media digital lain ini yang kita bilang seperti istilahnya learn nah namun saat melakukan pembelajaran hindarilah mengejarkan lebih dari satu kegiatan atau istilahnya multitasking dan hindari juga semua distraksi yang ada distraksi yang ada itu seperti apa seperti handphone di samping kita atau kalau misalnya yang memakai handphone sebagai media zoom itu yang lainnya atau whatsapp atau instagramnya itu jangan diaktifkan kan gitu ya nah ataupun jangan kita sedang membaca buku tapi sambil menonton video kan gitu ya nah jadi ketika distraksi ini ada misalnya kita melakukan pembelajaran daring menggunakan komputer kemudian handphone di samping berdering nah tentunya pasti ada terpikir di pikiran kita melihat sebentar nah itu sudah terdistrati nah kemudian saat kita merespon ya tentunya momentum belajar kita itu sudah hilang nah sehingga kualitas input akan informasi itu juga pasti akan terganggu jadi istilahnya dalam learning ini fokus pada satu hal yang kita pelajari supaya lebih maksimal ya ya baik Bu Megha sedikit lagi tinggal dua slide oke oke kemudian langkah yang kedua setelah kita mempelajari ya kita fokus kita hindari multitasking kita reflect nah reflect ini artinya saat pembelajaran ke suatu modul kita rehat dulu ya kita istilahnya pause dulu sejenak tanyakan dulu pada diri sendiri kita apa sih yang bisa kita didapatkan dari pembelajaran dan bagaimana kita dapat menggunakan informasi ini untuk pekerjaan kita nah pekerjaan kita itu mungkin kalau anak sekolah mungkin juga ya kalau untuk perkulian untuk nanti ini kerjanya nah ketika ini dilakukan maka pembelajaran ini akan tergambar jelas oleh kita sehingga kita akan bisa lebih mudah untuk memahaminya hal yang kita pahami tentunya akan lebih bertahan nama daripada hanya kita mengingatkannya saja ya nah jadi kita untuk yang reflect ini poin pentingnya kita rehat dulu tanyakan dulu penggunaannya apa nah setelah itu kita lakukan langkah berikutnya adalah implement nah saat kita belajar banyak tentang sesuatu yang baru kita dapat merasa senang dan terinspirasi tentunya ya namun jika kita belajar tanpa implementasi kita bisa mendapatkan istilahnya ilusi kompetensi seolah-olah kita mengetahui semua hal pada belum kita praktekkan atau belum kita jalani nah kalau untuk anak-anak SD mungkin atau anak-anak sekolah SD SMP SMA dia sudah lihat contoh-contoh soalnya seolah-olah kita sudah paham nih sudah benar bisa lah saya nih lihat contoh sudah bisa padahal yang kita tahu contoh itu kan ya sebatas contoh ya yang mudah ya yang dasar ya pas kita lakukan latihan kita belum ada pengalaman gitu loh jadi belum pernah kita mencoba rumusan-rumusan yang ada sehingga nanti seolah-olah kita menganggap bisa pada kita terjun ke yang contoh sebenarnya latihan sebenarnya karena kita juga bisa bingung nah disitulah perlu kita yang lakukan yang namanya implementasi kita lakukan latihan kita lakukan berulang kali ya nah jadi kita ambil tindakan untuk dapat mengimplementasikan ilmu baru yang kita dapatkan nah tentunya di langkah terakhir ini yang paling penting kita coba share kita coba berbagi nah cara terbaik untuk mempelajari sesuatu itu adalah dengan cara mengajarkannya kepada orang lain ya jadi kalau kita pas belajar itu ada beberapa langkah kita dengar kita dengar dan kita lihat kita dengar dan kita lihat kemudian kita kerjakan atau kita ajarin kepada orang lain nah tingkat tertinggi itu adalah kita mengajarkannya kepada orang lain nah ketika kita mengajarkan kepada orang lain hal ini akan membuat kita lebih memusahkan perhatian kita dan melatih kita dalam menguasai materi tersebut kenapa? karena kita kan mau menyampaikan mau mengajari nah jadi ini bisa kita lakukan dengan cara membantu mengajari teman atau mungkin kelasnya atau juniornya nah kemudian bisa juga dengan melakukan saling koreksi tugas atau mungkin bisa kita lakukan berdebat mengenai tugas yang ada dengan guru ataupun tentor kita nah jadi dari sinilah proses pembelajaran itu lebih terjadi lagi ya nah ini untuk strategi pembelajaran pada peserta didik ya nah jadi ada empat langkah learn, reflect, implement, dan share nah tentunya tadi kita sudah ada menjelaskan mengenai tantangan dalam dunia digital akademi nah tapi tentunya selain tantangan juga ada peluang dalam budaya digital akademi ya yang pasti paling jelasnya adalah yang satu kemudahan akses informasi ya disini kita bisa mengakses informasi dimanapun kapanpun dan bisa juga gratis ya sama seperti webinar ini juga yang diselenggaran okomomifo ya kita disini sharing-sharing ilmu nah kemudian yang kedua kita juga bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi secara daring jadi kita gak harus lagi datang ke suatu tempat untuk mendapatkan ijazah ataupun sertifikasi kompetensi ya kita sekarang bisa melakukan daring banyak sekarang sudah dibuat ya latihan ataupun sertifikasi yang secara daring baik dari institusi pemerintahan atau dari institusi swasta yang bisa mendukung kita dalam dunia kerja ataupun pekerjaan kita sehari-hari ya nah yang ketiga ini tentunya pasti ada terjadi fleksibilitas dalam kolaborasi pekerjaan nah dimanapun kita bisa bersama-sama dimanapun kita bisa membahas yang penting ada jaringan internetnya dan yang keempat tentunya lahirlah peluang lapangan kerja baru ya nah disini tentunya paling adik-adik tahu pasti youtuber ya atau gamer ya atau streamer ya nah atau juga disini contohnya ya seperti kami-kami ini ya bisa memberi webinar pengajaran atau berbagi ilmu dalam webinar ini oke baik Bu Megah ini saja pemaparan dari saya mengenai budaya digital geni sekian ya terima kasih baik terima kasih banyak Bapak luar biasa sekali atas informasinya ini menjadi sesuatu hal yang sangat menginspirasi untuk kita semua semoga di izin kalau boleh saya sebutkan tadi pemaparan yang sudah disampaikan ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai tenaga pendidik bisa mengajarkan sebuah ilmu kepada anak-anak kita secara daring ya yang penting sebagai seorang tenaga pendidik kita harus selalu berpikir kreatif ya Pak ya berpikir kreatif benar pasti berpikir kreatif itu penting sekali salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wili mengenai berpikir kreatif kita bisa nih menggunakan menjadi gemifikasi atau bisa menggunakan kuis atau mungkin setelah pembelajaran tidak ada kuis ada tips yang kedua dimana ketika kita ingin memberikan sebuah materi kepada misalnya murid atau mungkin mahasiswa bisa juga kita memberikan materinya itu sebelum daring itu dilaksanakan atau sebelum pembelajaran itu dilakukan supaya bisa baca-baca dulu dan nanti bukan belajar tapi ujungnya kita malah berdiskusi ya Pak iya iya benar jadi kita lakukan secara bite size learning juga ya proporsi-proporsi kita buatnya jangan sekaligus hap gitu jadi step semuanya terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Wili Cahyade yang merupakan wakil ketua dua SIEM yang memberikan materinya pada pagi hari ini oke terima kasih juga Bu Mega terima kasih banyak Pak baik dan langsung saja kita akan beralih ke sumber kita yang ketiga kembali yaitu Ibu Fitriani Lubis SPD yang merupakan semua program seperti pendidikan bahasa Indonesia FBS Unim iya mohon maaf buat semuanya tadi ada gangguan teknis disayanya baik terima kasih Bu Mega terima kasih juga buat Infokom ini seperti yang saya sampaikan tadi saya udah diberi kesempatan nih disandingkan dengan orang-orang hebat hari ini yang menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi buat semuanya nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebenarnya apa-apa yang saya sampaikan hari ini itu udah juga disampaikan sih sebenarnya tadi oleh teman-teman yang lain gitu tapi ya saya akan coba berbagi ya dari beberapa pengalaman selama masa pandemik ini gitu ya bagaimana menghadapi pembelajaran dengan nah saya mencoba disini saya dikasih tema nih tips dan trik pembelajaran efektif di masa pandemik nah ini ini saya udah bisa kelihatan ya mbak sudah bisa terlihat ibu ibu sudah bisa pindah-pindah ya ini lagi saya coba ini oke udah bisa sepertinya nah baik nah fenomena pembelajaran cadaring ini kan saat ini kita bisa lihat nih ya guru itu mengirimkan perintah mengerjakan tugas jadi ketika mengirimkan begitu nah anak itu sepertinya kehilangan konteks yang ada hanya teks kenapa gitu ketika tatap muka itu ketika kita berhadapan dengan anak ada banyak apa namanya konteks yang bisa dilihat misalnya pada saat kita serius atau apa itu bisa dilihat dari gestur si guru gitu tapi karena ini semua dilakukan secara daring secara tertulis nah sehingga konteks ini hilang gitu nah kemudian kalau di SD itu murid itu kan membaca tematik ya karena kalau tematik itu kan beberapa mata pelajaran itu yang dia terima tetapi guru itu tidak hadir pada pembelajaran sehingga memang ada keterbatasan lah gitu ya selain itu ada keterbatasan pembelajaran dalam jaringan jadi berakibat ini praktik untuk melatih keterampilan itu ini apa namanya terganggu ya nah kemudian ada hambatan-hambatan sebenarnya di dalam pembelajaran di erapan benih ini ada beberapa yang ini ya saya ini kita berdasarkan pengalaman beberapa ini kan Unimed itu sedang mendampingi guru-guru ya baik guru SD guru SMP dan guru SMA di program profesi ini pendidikan guru nah yang kita lihat gitu ya selama proses itu hambatan-hambatan dalam pembelajaran di erapan ini salah satunya kondisi siswa terkait fasilitas IT nah untuk ini memang kita tidak bisa atasi gitu ya karena memang untuk daerah-daerah terdalam itu fasilitas IT itu sangat sulit bahkan kita yang di kota aja terkadang ini terganggu jaringan kita nah kemudian belum lagi permasalahan siswa itu tidak memiliki perangkat komputer atau bahkan handphone android gitu nah jadi ini juga menjadi hambatan sebenarnya untuk pembelajaran di erapan ini nah kemudian setelah itu ada keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi nah jadi sering sekali hanya menggunakan aplikasi WA jadi hanya membagikan materi dalam bentuk file nah ini ini kenyataannya gitu ya hampir semua seperti itu jadi kita mendampingi saya beberapa kali angkatan PPG itu kalau kita tanya apa yang digunakan ya pakai WA lah bu gitu karena nanti untuk misalnya mau berzoom nanti siswanya tidak punya aplikasinya tidak punya ini jadi memang masih sangat-sangat ini ya terbatas nah kemudian yang saya katakan tadi keterbatasan fasilitas koneksi internet di sejumlah daerah kalau tadi IT-nya ini internetnya juga yang menjadi kendala juga bahkan kita nggak usah lah anak-anak SD mahasiswa juga seperti itu ini bu saya harus pergi kemana dulu untuk mendapatkan koneksi internet yang baik nah kemudian ada keterbatasan kontrol guru dalam kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas kita nggak tahu itu benar-benar tugas itu dikerjakan murni oleh siswa kalau kita mahasiswa atau sebenarnya ngerjakan orang tua atau teman atau siapa jadi memang ada ini ini menjadi hambatan di era pembelajaran kita sekarang ini kemudian namun dibalik itu kita punya kelebihan di pembelajaran dalam jaringan di era pandemi ini yang pertama itu praktis dan santai nah gimana anak-anak kan tidak harus keluar dari rumah untuk bisa mendapatkan ilmu dari dosen atau dari guru karena bisa dilakukannya dengan santai duduk manis saja di rumah nah kemudian fleksibel dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun kadang-kadang kalau terbatas ini terhalang waktu udah nanti kita ini bu jaringan semua bermasalah hujan lebat bu nah itu bisa ditunda tapi kan kalau itu kita lakukan secara tetap muka itu kan gak bisa seperti itu jadi tidak sesantai kita apa namanya belajar melalui jaringan ini nah kemudian menghemat oh hemat apa ini yang yang ya salah satu ya hemat banyak hal lah gak perlu transportasi pergi ke kampus pergi ke sekolah gitu kan hemat tenaga nah namun jadi ini juga ya wotasi sebenarnya yang harus ini tapi kan pemerintah bantu untuk ini ya alhamdulillah kan dapat bantuan dari pemerintah kuota internet jadi memang sangat-sangat terbantu buat kita sebenarnya nah bukan hanya siswa tapi juga guru dan dosen juga dapat bantuan ini nah kemudian praktis dalam pengambilan nilai pengetahuan karena kita bisa menggunakan google form nah saya katakan lagi jadi tadi praktis saat ini apa namanya pertukaran mahasiswa juga bisa dilaksanakan secara daring jadi mahasiswanya gak harus pergi ke UPI atau mahasiswa UPI gak harus datang ke UNIMED saat ini saya sedang menerima mahasiswa dari UPI kemudian ada mahasiswa dari Surabaya kemudian ada dari Semarang ada dari Malang gitu ya mereka gak hadir di ini gak hadir langsung ke Medan cukup melalui jaringan saja tapi mereka sudah ini sudah menjadi mahasiswa UNIMED ya di pertukarannya itu kan juga apa namanya memberikan dampak yang ini sebenarnya walaupun kita tahu ada kelemahan gitu nah ini dia ini kelemahannya tadi saya katakan nah mengikuti pembelajaran itu sambil berguru sinyal internet jadi ini jadi kelemahan gitu nah mahasiswa harus pergi ke satu titik dimana dia bisa menemukan sinyal yang baik begitu juga mungkin dengan siswa-siswa SMA SMP gitu nah yang paling sulit ini kan kalau anak SD kemana harus pergi gitu nah jadi ini mesti menjadi kendala jadi dari data hasil penelitian itu 50% itu siswa itu memang aktif terlibat dari awal gitu nah tapi kalau 33% itu terlibat aktif secara penuh cuma 33% ini itu kurang aktif dan kurang berkantisipasi ini bisa kita lihat begitu kita buka pembelajaran itu semua buka tapi nanti begitu mulai proses ya itu udah mulai tutup semua kameranya dengan alasan berbagai alasan lah sinyalnya gak bagus bu ini nanti di kolom chat itu penuh lah semua alasan-alasan mahasiswa tapi begitu kita mengakhiri ya begitu diakhiri langsung lah selamat pagi bu makasih bu terima kasih semuanya jadinya kok jadi jaringannya bagus semua ya gitu nah ini juga jadi kelemahan ya adik-adik sekalian ya nah kemudian kurang maksimalnya keterlibatan siswa udah pasti karena memang ini ya bedanya antara tatap buka dengan dalam jaringan itu sangat jelas apa namanya paradigma selama ini ya memang pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi yang tadinya tatap buka kemudian menjadi daring itu kan bertolak 180 derajat nah jadi ini juga ini nah kemudian keterlibatan siswa yang maksud ini dapat dilihat dari itu tadi pada meeting classroom dan yang lain-lainnya bisa kita lihat bagaimana ininya mereka nah saya coba begini ada beberapa cara efektif belajar daring nah yang pertama itu para siswa ya semua adik-adik sebenarnya kita juga sih sebenarnya guru guru juga gitu kan bagaimana mengkondisikan seperti sekolah memang ini sekolah juga gitu kan jadi kondisikan aja seperti kita sekolah ya pagi-pagi ya kalau memang sepagi harus bangun pagi kemudian ya seperti mau berangkat sekolah ya rapi gitu kadang-kadang apa ya gitu mahasiswa atau nggak tahu saya siswa mungkin lebih patuh ya daripada mahasiswa gitu ya nah itu kan kalau mahasiswa itu kadang-kadang jangan-jangan belum mandi itu udah buka perkuliahan ya kan udah ikut disana terus tutup aja kameranya nah itu kan jadi ini jadi persoalan nah yang kedua gitu jaga manajemen waktu kita harus ini harus menjaga ini gitu kapan waktunya belajar gitu nah kemudian belajar dengan serius itu tadi sama seperti yang disampaikan pembicara terdahulu nah coba serius kalau saat ini sedang belajar dengan dosen ini abaikan dulu yang lain-lainnya gitu handphone kemudian apa namanya tugas-tugas yang lainnya abaikan dulu gitu nah kemudian coba bangun diskusi nah ini juga menjadi ini ya nah kemudian bangun interaksi secara virtual nah ini juga perlu nah guru-guru murid-murid nah bagaimana kita ini ya membangun interaksi secara virtual ini nah ini apa namanya peran orang tua ini memang sangat ini gitu guru juga nah kalau selama ini apa kecenderungan misalnya murid tapi saya yakin ya di anak SD juga bisa kok kalau kita latih aja makanya ini tadi dibangun lah interaksi secara virtual diajari bagaimana menggunakan zoom gitu nah saya lihat gitu dari beberapa rekan-rekan guru SD kemarin yang praktik mengajar gitu ya nah mereka daring gitu dengan murid-muridnya ternyata bisa walaupun di awal itu menganggap gak bisa jadi saya katakan coba mindset kita ini harus kita ubah jangan selalu beranggapan anak bisa terutama ini apa namanya anak SMP dan anak SD karena kecenderungan guru itu kita ini harus menganggap anak gak bisa gitu padahal bisa gitu nah kemudian adanya keterlibatan orang tua ini yang paling penting sebenarnya nah harus ada keterlibatan orang tua dalam hal ini jadi gak bisa kalau orang tua itu memasrahkan gitu ya terlalu pasrah dengan keadaan ini udah lama semana gitu gak bisa harus tetap ada keterlibatan orang tua itu tidak bisa dihilangkan untuk ini nah kemudian boleh juga ini sebagai tambahan nah adik-adik sekalian bolehlah menggunakan platform sekolah digital ada ya banyak ada ruang guru ada jenius ada kuiper gitu jadi silahkan aja gitu nah ini digunakan untuk membantu kita nah selanjutnya tetap harus menetapkan jam tidur dan bangun yang teratur nah yang paling penting itu ini jangan menunda pekerjaan nah Unimet itu punya 6 tugas bayangkan kalau ada 10 dosen 6 tugas kamu tunda-tunda pekerjaan di akhir semester maka ada 60 tugas apa namanya yang tertunda bayangkan bagaimana kamu menghadapinya kalau itu ditunda-tunda gitu jadi jangan menunda pekerjaan nah itu yang paling penting sebenarnya nah kemudian jauhkan diri dari handphone yang mengganggu itu tadi ini lagi kuliah nih seperti yang disampaikan Pak Willy tadi kalau lagi kuliah ya kuliah aja kalau punya handphonenya pun atau udah lah kalau lagi kuliah handphonenya abay jauhkan dulu atau saya sama sekali supaya tidak terdengar nah karena ini akan sangat mengganggu fokus kita gitu untuk kuliah gitu kalau cuma sekadar disini adik-adik nyambil ya mungkin inilah gitu tapi ketika kuliah akan kehilangan konten kan pada saat ini nyambil itu tadi seperti yang disampaikan Pak Willy sambil mendengarkan dosen sambil nonton video nah itu kan akan sangat terganggu mana gitu saya aja tadi terganggu karena ada suara asing masuk sehingga udah saya mohon maaf saya keluar dulu gitu karena itu terganggu gitu walaupun mungkin teman-teman yang lain tidak mendengarkan kenapa yang saya dengar gitu cuma melihat saya dan saya tampilkan nah kemudian C7 saya bangun ini ada C7 nah kenapa ada C7 yang pertama itu critical thinking walaupun tadi juga udah dijelaskan berpikir kritis dalam menemukan solusi masalah nah adik-adik bukan hanya adik-adik nih kita juga guru harus tetap critical thinking berpikir kritis dalam menemukan solusi untuk suatu masalah nah kalau masalahnya seperti ini harus cepat harus ini menggunakan critical thinking kita harus berpikir kritis jadi tidak dalam satu masalah harus cepat dicari pemecahannya nah kemudian C yang kedua itu komunikasi komunikasi berinteraksi dengan orang lain nah jadi saya berkaitan dengan berinteraksi dengan orang lain itu saya panggil Omega jadi untuk membangun generasi kita perlu komunikasi agar terasa dekat hati nah kenapa saya katakan perlu komunikasi berinteraksi misalnya misalnya ada persoalan-persoalan yang kita ada misalnya nah sekarang harus ini harus mau berpikir di luar kebiasaan itu gitu nah supaya kita bisa efektif nih karena memang udah sesuatu yang berbeda 180 belajar berbeda ya pola belajarnya sekarang maka kita juga harus ini harus creative thinking harus bisa berpikir di luar biasa tadi gitu jadi jangan terus biasanya seperti ini biasanya seperti ini nah itu udah harus kita buang hal-hal yang seperti itu nah ini ini kolaborasi jadi silahkan beroperasi untuk memperoleh hasil yang maksimal silahkan beroperasi dengan teman-teman gitu ya karena itu seperti yang disampaikan tadi banyak hal yang bisa bahkan kita magang sekarang itu ada program pemerintah itu gambar sertifikat itu tidak perlu pergi ke sana gitu jadi dari sini aja tetap berada di kampungan ya tapi sudah sebisa jadi semua ada halo ibu halo bu suara saya terdengar dengan baik ya mohon maaf sepertinya agak sedikit terputus itu halo bu ibu fitria kalau kita tunggu terlebih dahulu ibu fitria sepertinya bukan hanya suaranya saja ya yang terputus agak sedikit jeda juga untuk share screennya ibu fitria masih mendengar suara saya ibu halo ibu bu fitria mohon izin suaranya agak sedikit terputus putus ibu disini kita tidak terlalu jelas mendengar suara ibu bu fitria mungkin boleh silahkan untuk dimatikan terlebih dahulu saja kameranya agak suaranya bisa terdengar lebih jelas mungkin sinyalnya agak bisa lebih irit mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu ibu kameranya dan kembali lagi untuk share screen silahkan oke baik terkadang sekalian rasanya bu fitria keluar dari zoom kita pada pagi hari ini ya baik tidak apa-apa nanti di sesi tanya jawab kita akan kembali mengundang ibu fitria tentunya untuk nanti bisa melanjutkan sedikit materinya sepertinya tadi hanya tersisa satu sampai dengan dua slide lagi untuk lebih di clean up baik rekan-rekan tadi saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari ibu fitria bahwa yang paling penting saat ini guru ini kan memang sudah berubah bukan lagi sebagai salah satu sumber karena sumber sudah banyak sekali tapi peran guru ini diperuntukkan sebagai seorang fasilitator dan banyak sekali cara efektif melakukan pembelajaran daring yang tadi sudah disampaikan oleh ibu fitria salah satunya kita harus memiliki manajemen waktu yang tepat kita juga harus berdiskusi terhadap anak dan saya yakin para guru yang hadir pada webinar hari ini sudah melakukan hal tersebut dan juga yang paling penting adalah harus membangun interaksi secara virtual dan satu hal penting lainnya kita sebagai orang tua harus terlibat penuh dan juga terlibat aktif ketika melihat anak-anak kita sedang melakukan daring atau belajar secara virtual baik tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani Lubis yang sudah memberikan informasi dan insight yang luar biasa tentunya pada pagi hari ini baik rekan-rekan sekalian Horas ya luar biasa Indonesia makin cakep digital kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber kita yang begitu atraktif yang begitu aktif memberikan banyak sekali insight untuk kita semua agar nantinya insight ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan saya akan beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab saya akan mempersilahkan kepada satu orang penanya beruntung yang akan bertanya langsung kepada narasumber yang pertama dan langsung saja saya ingin menyiapkan Mbak Anggun dinanti halo Mbak Anggun halo Kak baik Mbak Anggun sudah siap untuk bertanya ya akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Rasit SOS I-M-A-M-U-D oke Kak silahkan Mbak Anggun untuk pertanyaannya oke terima kasih atas kesempatannya saya Anggun dinanti dari Rohil pertanyaan saya untuk Pak Rasit anak-anak sangat suka bermain gadget bahkan hingga berjam-jam namun ketika belajar anak-anak cenderung merasa jenuh bosan kurang tertarik bahkan tidak mengerti seutuhnya dengan materi yang diberikan oleh guru menurut Pak Rasit sebagai orang tua langkah apa yang dapat kita lakukan agar anak dapat memahami pelajaran di era pandemi dengan baik juga tetap bisipen dan memiliki etika dalam dunia digital terima kasih baik terima kasih banyak Mbak Anggun baik langsung saja silahkan untuk dijawab oleh narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Rasit silahkan Pak untuk dijawab terima kasih Mbak Anggun atas pertanyaannya selamat siang sudah agak siang sekarang itu Mbak Anggun tinggal di mana apa di medan apa di tempat lain saya sudah menjawabnya saya kira atau saya yakin bahwa bukan hanya Mbak Anggun yang berkaitan dengan pertanyaan ini saya sudah list pertanyaan-pertanyaannya ini ada Mbak Dahria ada Iqbal ada Ibu Indah Esra Eva Ibu Tri Nur Hasana Ibu Nur Hadi Sinta Ibu Popi Bapak Andri Eva Anissa Feri Sumardin Fatur Rahman Fatur Rah Tahan Roi Diwanda Kofifa itu menanyakan hampir menanyakan yang sama dengan apa namanya Ibu Anggun tadi itu bahwa orang yang belajar atau anak-anak yang belajar itu kan satu hisop atau satu durasi waktu dalam belajar itu yang diberikan pada sekolah itu mohon dikoreksi kalau saya itu sekitar 45 menit memang dalam buku pelajaran atau dalam pendidikan metode pendidikan itu 40 menit di luar dari 40 menit itu itu sudah tidak efektif lagi kita berikan pelajaran kepada anak-anak nah lebih dari itu bahwa anak-anak yang sekarang yang generasi milenial atau generasi Z itu fokusnya di depan laptop dalam belajar fokusnya itu hanya 10 sampai 15 menit 10 sampai 15 menit selebihnya mereka bosan mereka bermain mengalikan perhatian mereka kepada apa namanya kepada tempat yang lain misalkan hiburan atau seperti apa namanya narasumber tadi itu Bapak Uli tadi itu mereka menaruh HP-nya di apa namanya di sampingnya berpilih sedikit buka HP itu semua itu loh kendala atau masalah yang sedang kita hadapi bersama nah oleh karena itu orang tua dan orang tua dan anak kemudian juga guru itu harus ada komunikasi yang yang baik anak kita tidak bisa serta-merta dibebankan kepada guru ya atau juga guru tidak bisa juga dibebankan kepada apa namanya kepada orang tua ya untuk mengawasi anak dua-duanya atau juga apa namanya dari anak itu yang pertama dari guru karena fokusnya anak tadi itu cuma 15-10 menit ya bagaimana caranya seorang guru mendesain materinya se apa namanya semenarik mungkin sehingga dalam 15 menit itu anak itu adalah sudah bisa menangkap apa yang kita sampaikan oleh seorang apa namanya guru saya juga punya anak ya Ibu Ang kalau dia belajar menggunakan apa namanya digital atau connected di internet itu memang sesuai sesuai dengan jadwalnya kita kasih sesuai dengan jadwalnya selebihnya kalau misalkan dia gunakan apa namanya laptop itu tidak terkoneksi dengan dengan internet misalkan kita sudah download sebelumnya kita sudah sediakan kaset-kaset atau misalkan youtube yang sudah di download itu tapi tidak terkoneksi dengan internet ya kalau misalkan dia diluar dari jam dari jam pelajaran sehingga kita tahu bahwa yang dia tonton atau yang dia gunakan itu kita sudah tahu apa yang digunakan anak itu karena tidak koneksi dengan internet sudah kita sudah sediakan materi dari yang sebelumnya kemudian yang kedua harus ada apa namanya icebreaking atau game jangan sampai anak itu menciptakan game-nya sendiri itu mesti diciptakan dari orang tuanya atau dari gurunya sebagai untuk memecah apa namanya kebuntuan 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 otak ini memang bukan hanya anak-anak kita saja yang sebagai orang dewasa ya bu 10 menit 15 menit itu dalam satu materi itu kita sudah tidak fokus lagi tidak fokus lagi harus ada pemecah harus ada ice breaking disinilah di apa namanya diperlukan ketangkasan seorang guru untuk bisa bikin kesain materi semenarik mungkin kemudian terakhir bahwa ini kan kita melek dengan digital ini kan bukan hanya sekarang-sekarang sebelum-sebelumnya kita sudah terbiasa dengan digital tapi lebih melek lagi ya pada saat pandemik ini saat pandemik ini kita kan baru satu tahun berjalan hampir dua tahun berjalan ini kita perlahan-lahan untuk kita meng-upgrade diri baik itu orang tua maupun apa namanya guru-guru untuk apa namanya mengedukasi anak-anak ini untuk bahasa-bahasa yang sopan saya juga bukan hanya tingkatan SD atau MP saya punya anak murid atau anak mahasiswa itu sampai empat kali dia ganti HP itunya itu karena dia main game itu tak sengaja dia keluar kata-kata kotor dari mulutnya kemudian dia banting HP-nya di apa namanya di dinding nah saat kalau misalkan kita punya waktu untuk orang tua saat dia belajar seperti yang saya katakan tadi itu kita komunikasi baik dengan anak-anak kemudian yang kedua kita harus ada komunikasi dua arah kemudian ketiga kita harus ada jadwal ya yang keempat kita juga orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak ya Bu anak-anak kita larang untuk main game tapi kita orang tua dengan asiknya kita main game juga sehingga anak-anak juga itu mengikuti kita atau kita juga bermedia sosial tanpa kenal waktu baik anak-anak maupun orang tua kita punya komitmen bersama dan keterlibatan dengan baik saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan Bu ya akhirnya kita bersama-sama dan anak-anak kita itu semuanya menjadi generasi yang baik di tengah-tengah dunia digital ini ya itu ya Ibu Ania baik terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak salam literasi ya salam literasi digital Pak Indonesia makin cakep digital ya terima kasih banyak untuk Mbak Anggun selamat berhak mendapatkan Imani pastikan nomor yang Mbak sertakan adalah nomor yang terdaftar di e-wallet yang saat ini Mbak gunakan dan terima kasih juga sekali lagi untuk Pak Rashid yang sudah memberikan jawaban yang sungguh sempurna ya yang semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rashid ini bisa kita masukkan ke dalam hati dan bisa kita praktekkan nantinya apalagi ketika saat kita sedang mengajar sekali lagi terima kasih banyak Pak Rashid dan juga Mbak Anggun baik rekan-rekan sekalian yang tentunya masih semangat untuk mengikuti rangkaian acara ini sampai dengan akhir terutama para pesapa yang hadir dari Kota Medan selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya-jawab narasumber yang kedua dimana saya akan mempersilahkan kepada Mbak Arafat Manalu ya ini Mbak atau Mas nih Arafat Manalu untuk bertanya kepada narasumber kita yang kedua yaitu Pak Prayudi Halo baik kita masih menunggu terlebih dahulu Mas Arafat Manalu silahkan baik kita masih menunggu sejenak kembali juga saya informasikan bahwa nanti di sesi akhir saya akan informasikan 6 orang penanya lainnya yang juga berhak mendapatkan e-money jadi silahkan untuk rekan-rekan peserta tetap stay sampai dengan sesi akhir ya baik sepertinya sudah tersambung ya mabuk bisa kedengaran suara saya sudah-sudah bisa jelas-jelas kedengaran baik Mas Arafat sudah siap untuk memberikan pertanyaan halo sudah siap untuk memberikan pertanyaan Mas ya sudah terdengar jelas baik baik langsung saja silahkan untuk pertanyaannya halo 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 Mas Arafat terima kasih ya saya masih menunggu terlalu Mas Arafat untuk memberikan pertanyaan halo Ibu maaf jaringan saya kurang baik baik saya akan mulai pertanyaan silahkan terima kasih Bapak Prayudi Widayanto pertanyaan saya berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu hampir semua aktivitas kita berada dalam jaringan ternyata imbas internet tidak hanya pada anak-anak orang tua pun ikut terimbas beberapa fenomena orang tua menjadi ketergantungan pada internet bahkan lebih parah dari anak-anak mereka bagaimana menanggapi hal seperti ini bagaimana edukasi maupun sosialisasi yang terbaik untuk orang tua kita tahu orang tua adalah figur yang patut ditiru oleh anak jangan sampai orang tua memberikan teladan yang salah kepada anak terima kasih Pak terima kasih pertanyaan yang luar biasa adik Arafat saya menghargai sangat menghargai sekali perhatian yang diberikan oleh adik Arafat ini terhadap internet kepada orang tua orang tua juga kadang-kadang apalagi namanya menggunakan internet itu tidak bijaksana sementara sebetulnya mereka adalah panutan buat anak-anaknya tapi begini menurut saya kan kita tahu juga bahwa orang tua itu kan kadang-kadang waktunya itu tidak seperti kita-kita atau kemampuannya itu seperti Arafat ini yang bisa masuk di dalam satu webinar ini untuk ikut di dalam webinar ini dan mungkin mereka juga kan produk lama yang tidak ada internet nah perlu kiranya juga sekarang ini kan peserta yang hadir itu kurang lebih lima ratusan orang ya itu menjadi agen-agen literasi digital tidak ada salahnya juga Arafat dan tentu adik-adik yang lain itu memberikan informasi setelah mendapatkan informasi sekarang ini dari narasumber ini menyebarkan kepada orang tua mengajak kepada mereka untuk memberikan apa ya semacam sharing atau diskusi kepada orang tua Pak Ibu beginilah memanfaatkan internet yang baik di internet perlihatkanlah hal-hal yang positif di internet sehingga mereka juga terbuka matanya bahwa bermain internet itu juga ada waktunya kemudian juga tidak bisa meninggalkan waktu-waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain dengan keluarga jadi dan juga mereka karena mereka juga adalah contoh kita bisa membantu mereka untuk sharing tentang bagaimana memberikan contoh yang baik nah tapi tentunya berdasarkan apa kebudayaan atau budaya atau kaida-kaida etika yang ada di dalam masyarakat kita ini perlu disampaikan dengan bijaksana ya adik Arafat gunakanlah kata-kata yang baik gunakanlah pendekatan-pendekatan yang baik sehingga mereka merasa oh ya bisa menerima informasi yang dibagikan oleh adik-adik Arafat dan teman-teman yang lain sehingga bisa menjadikan internet itu sesuatu yang positif buat mereka saya kira itu jawaban saya mudah-mudahan cukup memuaskan untuk adik Arafat ya terima kasih baik terima kasih terima kasih banyak Pak Prayudi dan terima kasih juga untuk Mas Arafat mohon untuk memberikan nomor teleponnya dan pastikan nomor telepon Mas Arafat terintegrasi dengan e-wallet yang digunakan selamat ya terima kasih juga untuk Pak Prayudi tadi sudah disampaikan ya artinya penting juga kita memberikan informasi atau edukasi kepada orang tua tapi pastikan kita memberikan informasinya dengan sopan dengan tata krama semoga orang tua juga nantinya bisa menerima edukasi yang sudah kita berikan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kedua dan juga penanya kedua oke sama-sama Mbak baik rekan-rekan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya yang ketiga dimana akan ada satu orang penanya atas nama Mbak Nurul Azmi bertanya kepada narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Fitria halo Mbak Nurul ya kita masih menunggu terhubung dengan Mbak Nurul Azmi yang akan bertanya kepada Ibu Fitria Halo Mbak Nurul suara saya sudah terdengar halo Mbak Nurul suara saya terdengar baik kita masih menunggu terlebih dahulu baik sambil menunggu juga saya informasikan kepada para peserta mohon untuk tidak absen di kolom komentar ya nanti link absen juga akan kami berikan ya baik Mbak Nurul ya Mbak sudah ya sudah tersambung dengan Mbak Nurul Azmi baik Mbak Nurul Azmi akan bertanya kepada Ibu Fitria silahkan untuk pertanyaannya boleh disampaikan Mbak Nurul Azmi jadi gini saya mau nanya bagaimana cara mengatasi beberapa murid yang masih gaftek atau gagap teknologi menggunakan handphone seperti yang sedang bersekolah dasar yang sudah dituntut untuk daring yang mayoritasnya itu belajar menggunakan handphone Mbak sementara orang tuanya juga ada beberapa yang masih gaftek akan teknologi secara tetap muka aja murid-murid kurang mengerti apalagi belajar yang dilakukan secara offline gitu kan Mbak gimana solusinya ya kira-kira baik terima kasih banyak langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Fitria Lubius untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Azmi baik terima kasih Mbak Megana untuk di Nurul nah ini memang jadi problem ya buat semua guru sebenarnya jadi seperti yang saya sampaikan tapi saya ingat tadi saya putus-putus ya nah jadi ini memang beberapa trik yang dilakukan guru ya untuk anak-anak yang gagap teknologi ini nah misalnya penggunaan Zoom lah katakan ya atau menggunakan apa namanya media-media yang lainnya seperti Google Meet atau apa biasanya guru kecenderungan guru itu selama ini mengajarkan dulu pada anaknya gitu nah jadi memang guru ini apa ya kita beri apa lah ya beri plus lah buat seluruh guru di tanah air ini gitu ya kan untuk menghadapi ini memang guru kembali kepada guru jadi pengalaman teman-teman guru yang kemarin ikut di ini ya program pendidikan profesi guru yang saya tahu itu kalau mau ini mau menggunakan platform ini salah satu misalnya Zoom gitu ya nah itu mereka ini dulu gitu anaknya didatangin gitu terus diajarin gitu salah satu terlebih dahulu nah jadi baru ini gitu karena memang seperti yang dikatakan oleh Denurul tadi memang orang tuanya juga gak bisa gitu dia punya handphone gitu tapi gak ada aplikasinya akhirnya gurunya turun tangan untuk apa namanya ya mendownloadkan linknya gitu apa namanya misalnya Zoom mendownloadkan aplikasi Zoomnya yang mau digunakan platform apa yang mau mereka gunakan gitu nah kemudian nanti siswanya akan diajarkan bagaimana cara membuka nanti mereka praktik sama-sama nah sejauh ini itu yang dilakukan oleh guru yang saya tahu ini berdasarkan pengalaman dan kita mencoba tanya jawab dengan guru-guru berkaitan dengan kendala-kendala yang mereka hadapi gitu selama ini jadi untuk mengatasi kendala itu guru-guru pada prinsipnya itu mengajarkan anak jadi anak diajarkan dulu bagaimana cara menggunakan ini gitu apa namanya aplikasi itu nah kalau Zoom bagaimana nanti membuka ini gitu nanti dikasih tahu nanti kalau misalnya suaranya bagaimana biar suaranya terdengar itu guru-guru turun tangan mengajarkan ini dulu memang berat sih pengorbanan guru di masa pandemi ini nah memang kalau dikatakan bagaimana ya bu kalau misalnya sedangkan lurik aja itu sulit apa namanya memahami apalagi dengan daring benar-benar sekali gitu jadi gak salah jadi kita harus beri apresiasi yang cukup besar ini untuk guru yang apa namanya yang luar biasa ya dan hampir rata-rata guru itu akhirnya selain menyiapkan pola secara daring dia juga kadang-kadang ada kalau di daerah-daerah tertentu itu gurunya itu katanya mengumpulkan beberapa siswa ini yang tetap prokes gitu akhirnya gurunya datang mengajar ke sana nah kita ini gitu masing-masing sekolah punya kebijakan jadi memang kalau yang setahu saya selama ini hasil bincang-bincang dan apa namanya kita dengan guru-guru yang selama ini kita dampingi waktu di program profesi guru itu nah itu memang guru jadinya apa namanya dua pekerjaannya bertambah gitu jadi mengajarkan ini juga selain dia juga harus mengajari dirinya dulu ya jadi dia dulu nih belajar untuk menggunakan zoom misalnya yang paling sederhana ya kan zoom yang paling gampang digunakan nah nanti dia juga akan mengajari muridnya itu beberapa orang murid nah nanti seperti itu tadi kalau misalnya keterbatasan handphone selama ini kan misalnya gak punya jadi ada rumah murid-murid itu biasanya kan berdekatan ya kalau SD gitu biasanya berdekatan dengan sekolah itu hampir rata-rata kalau SD itu jarang rumahnya itu jaraknya jauh dari sekolah jadi guru itu biasanya udah di ini anak-anaknya dimintain izin ke orang tua handphone siapa yang bisa dipakai nanti misalnya berdua satu handphone berdua nanti gurunya menjelaskan maka memang guru memang harus kreatif apapun ceritanya untuk mengatasi ini kreatif guru harus ditonjolkan disini jadi memang sulit kalau dikatakan tapi mau bagaimana lagi masanya seperti ini kita mau tetap buka kita juga takut dengan kondisi pandemi ini kita tahu untuk Sumatera Utara itu walaupun ada penurunan tapi tetap aja ada yang terjadi terkena ini apa namanya COVID ini jadi tetap harus harus ini harus kita apa namanya atasi itu jadi memang selama ini yang setahu saya buru-gur itu jadinya punya beban yang bertambah kalau dia luring aja sebenarnya sederhana aja dia tinggal mengajarkan anak karena bertatapan langsung tapi karena ini secara dari walaupun dia nanti menyampaikan anak belum tentu paham akhirnya ada sekolah-sekolah itu yang punya kebijakan gurunya itu yang datang ke beberapa ini tadi jadi anak dikumpulkan beberapa orang kemudian gurunya ke sana nah ini kan jadi jadi ini ya jadi apa namanya tapi dengan prokes yang cukup ketat kami juga sampaikan kalau seperti itu yang dilakukan bu harus ini harus menjaga diri juga jadi selama ini itu yang dilakukan oleh guru jadi memang gak bisa kita bilang gimana bu mau gimana lagi situasinya seperti ini jadi harus ada sebenarnya kerelaan kita semua menerima kondisi ini apapun ceritanya baik guru murid terutama orang tua orang tua ini yang paling ini harus bisa menerima kondisi ini inilah dia mari sama-sama kita hadapi bersama gak bisa guru sendiri tapi orang tua punya peran yang cukup besar disini dan saya pikir itu Mbak Mega terima kasih banyak Ibu Fitriani Lubis atas jawabannya yang sangat sempurna dan sangat luar biasa sekali apresiasi yang sangat tinggi tentunya kami berikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah sangat multitasking yang sudah sangat berpikir kritis dan juga menghadapi tantangan di masa saat ini terima kasih banyak Ibu dan juga selamat kepada Mbak Nurul Azmi berhak mendapatkan imani pastikan nomor yang Mbak gunakan atau yang Mbak berikan adalah nomor yang terdaftar di e-wallet baik terima kasih banyak rekan-rekan tadi kita sudah mendengarkan sesi tanya-jawab dari narasumber yang pertama kedua dan ketiga dan selanjutnya kita akan ada di sesi tanya-jawab terakhir atau sesi tanya-jawab yang keempat saya persilakan kepada peserta yaitu Mbak Wanda Ramadhani BR Samura untuk bertanya langsung kepada narasumber kita yaitu Pak Willy silakan kepada Mbak Wanda halo Mbak Wanda halo Mbak baik suaranya sudah terdengar dengan jelas silakan untuk langsung memberikan pertanyaan baik terima kasih sebelumnya Mbak atas kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Willy bagaimana meningkatkan budaya baca pada anak di masa pandemi ini dikarenakan tiket membaca mereka sangat rendah dan bagaimana strategi yang harus dilakukan orang tua agar anak bisa mengakses pembelajaran blended learning dengan baik tanpa memikirkan game online saat belajar daring ini Pak mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih baik kalau dijawab boleh Pak Mbak Wanda ini mungkin peningkatan budaya baca untuk anak-anak paut mungkin ya atau gimana halo Mbak Wanda iya benar Pak untuk anak paut ya kalau untuk budaya baca anak SD ke atas mungkin kan tidak bisa kita anggap ya untuk yang ini mungkin memang orang penting di orang tua ya kuncinya pasti di orang tua ya jadi kalau saya lihat sih menurut saya mau dia pas kita lagi mengalami pandemi seperti ini ataupun sebelum pandemi nah untuk anak-anak usia paut itu pastinya perhatian orang tua yang paling utama nah dengan kata lain yang mau gak mau disini apalagi untuk fungsi ibu ya ibu yang pendampingi aneh ya nah jadi dari ibu inilah yang wajib nanti mengawasi memonitor dan memotivasi lah kalau bisa kita anggap kalau anak-anak audit kan masih belum tahu yang mana yang benar yang mana yang salah yang mana yang harus dipelajari yang mana yang gak gak boleh dipelajari atau gimana nah disitu fungsi orang tua itu lah yang harus istilahnya agak memaksa sedikit lah artinya memang kita harus disiplinnya kuat dalam mengatur anak-anak apalagi usia yang masih kecil itu ya yang artinya daya tangkapnya itu sangat cepat sekali jadi kalau tidak kita arahkan dengan benar tidak kita awasi dengan benar ya pastinya tentu akan berdampak tidak sesuai dengan yang kita inginkan nah itu mungkin yang pertama ya nah kemudian yang kedua disini strategi yang sedilaku orang tua agar anak bisa mengakses pembelajaran blended learning maksud blended learning ini gimana Mbak Wanda apakah di sekolah tempat anak-anak audit itu sudah memiliki learning management sistemnya atau bagaimana atau hanya melalui website di Google-Google gitu aja melalui website Google aja Pak jadi keterbatasannya itu sangat kurang gitu Pak saat anak menerima pembelajaran itu oke berarti ini masih sama ya dengan Rana yang anak audit itu ya anak audit ini berarti saya asumsi usia dari 4 tahun sampai 7 tahun ya gitu ya Bu ya oke nah kalau untuk ini mungkin pembelajarannya karena anak-anak ya pertama kalau kita kasih terlalu lama belajar dia juga bosan ya mungkin bisa kita siasati dengan cara memberikan pengajarannya itu yang berbasis video ya yang berbasis konten menarik nah itu saya lihat ada banyak sekali konten-konten menarik yang belajar itu di akun YouTube Kids ya seperti tadi punya Pak Rosy dia tadi atau Pak Prayudi yang mengatakan bahwanya disini Pak Prayudi kayaknya tadi ya ada akun apa ya YouTube untuk kids ya untuk anak-anak disitu banyak ya saya melihat juga anak-anak itu suka melihat konten-konten seperti yang ataupun membaca ataupun melafalkan abjad ya nah tapi sambil dengan video animasi dan musik yang menarik bagi dia dari situ saya lihat anak-anak memang sambil belajar sambil bermain ya disitulah baru lebih efektif untuk anak-anak nah jadi saya rasa di akun YouTube Kids ini sudah banyak sekali konten-konten yang edukatif dan menarik sekali melalui animasi-animasi itu sih kalau untuk masalah memikirkan game online saya rasa itu harus ya harus dari orang tua itu sendiri bagaimana disiplin dalam mengetatkan waktu kapan anak-anak ini diperbolehkan untuk memegang gawe atau gadget ini nah biasakan kalau untuk anak-anak Paul ini satu hari mungkin kita hanya kasih perboleh satu jam atau dua jam aja dengan pengawasan dari kita sendiri langsung nah kalau bisa pas waktu makan atau apa tidak boleh dan kita persilahkan hanya boleh untuk jam-jam tertentu saja sehingga anak-anak ini tahu disiplin waktu bahwanya pemakaian gadget ini hanya untuk pembelajaran di hari biasa kalau misalnya nanti di hari weekend kita tertentu di hari tertentu kita memberikan kebebasan penuh dalam bermain untuk gadget itu boleh-boleh saja tapi mungkin itu hanya seminggu sekali sehingga anak-anak itu tahu kapan belajar kapan bermain gitu itu sih dari saya Mbak Wanda bagaimana Mbak? Baik terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Willy yang sudah memberikan jawaban dan terima kasih juga untuk Mbak Wanda selamat berhak mendapatkan imani mohon untuk sertakan nomor telpon pastikan nomor yang didaftarkan adalah nomor yang terdaftar di e-wallet baik Pak Willy luar biasa sekali jawabannya artinya kolaborasi antara pendidik dan orang tua ini menjadi satu hal yang penting ya jadi bukan hanya guru saja yang harus mengajarkan membaca tapi juga harus disertai didorong juga keinginan membacanya oleh orang tua dan juga yang paling penting tadi time management ya terhadap games ya jangan sampai kita sebagai orang tua ini lost nih sampai gak tahu ternyata anak 24 jam main games nah ini harus hati-hati artinya pengawasan orang tua juga sangat penting terutama saat pembelajaran daring atau pembelajaran virtual terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Willy dan juga Pak Wanda dan juga baik wow masih semangat tentunya ya kita sudah masuk di sesi-sesi akhir ya tadi kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab dari keempat narasumber yang luar biasa dan seperti janji saya tadi dimana saya nantinya akan menginformasikan enam penanya beruntung lainnya yang juga berhak mendapatkan imani namun sebelum itu saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan KOL kita atau si opinion leader kita yaitu Mas Leon halo Mas Leon selamat siang Mbak selamat siang wah kita sudah mendengarkan pemaparan yang sungguh-sungguh menarik dari empat narasumber kita dan tentunya Mas Leon juga kan ini memiliki anak ya jadi mungkin juga mempraktekkan nih ke dalam kehidupan sehari-hari ya Mas ya ya bagus banget tadi pemaparan para narasumbernya bisa berguna buat sehari-hari nih boleh juga diceritakan dari Mas Leon sendiri biasanya dari apa ya pengawasan Mas Leon sebagai orang tua ini terhadap anak seperti apa nih selama pembelajaran dering yang saat ini terjadi ya yang sebenarnya yang saya lakukan pada anak saya ada sih kesamaan dengan seperti yang tadi disampaikan narasumber seperti yaitu kita mesti dekat sama anak kemudian sosial medianya juga kita tahu kemudian kita juga sebagai orang tua juga gak gaplek karena kalau kita gaplek nanti kita gak bisa ngikutin apa yang anak-anak ngobrolin kita gak ngerti jadi yang itu yang sekarang sih saya kerjakan adalah bisa mengawasi anak dari dekat makanya tadi saya mendampingi dia pas belajar atau setelah belajar kemudian kita tahu sosmednya apa kalau kita main game juga main gamenya yang sama jadi kita tahu dia main apa kemudian kalau misalnya dari sosmed berarti kita tahu dia memfollow siapa gitu soalnya kan apalagi anak remaja rentan kalau dia mengikuti memfollow orang yang salah mereka lagi senang-senangnya mencari hal-hal baru takutnya terpengaruh hal-hal yang buruk seperti itu betul sekali ya artinya disini kita sebagai orang itu juga gak boleh gaplek ya mas kita juga harus belajar jadi bukan hanya anak-anak yang harus bisa beradaptasi dengan teknologi atau transformasi digital tapi kita sebagai orang tua juga mau gak mau harus melek dan bisa beradaptasi juga ya mas ya iya nanti kalau gak anak ngomong apa kita gak ngerti kalau misalnya dia pas ngomongnya benar kalau pas ngomongnya gak benar kita gak ngerti tapi kita cuma ditipu sama dia jadi ya kita harus ngikutin aja misalnya dia ngikutin sosmed apa kita ikutin oh ini sosmed ini gimana ngikutin aplikasi ini kita lihat aplikasinya apa kemudian kita lihat games games yang dia mainin apa ada apa sih di games ini nah itu yang yang harus kita pantau terus karena ya emang dunia digital ini kan kita memang lebih membebaskan anak untuk memegang gadget karena memang mereka belajarnya dari gadget tapi kan kita gak tahu mereka membuka apa aja atau memainkan apa aja itu yang harus dikantau terus artinya penting sekali keterbukaan antara anak dan juga orang tua disini harus terjalin sebuah komunikasi yang efektif komunikasi yang juga baik yang tadi juga mungkin disampaikan oleh narasumber kita ya jangan sampai nih kita mau komunikasi sama anak tapi udah langsung marah-marah gitu ya tapi kita juga harus tahu nih bahwa anak ini saat ini sedang mengakses apa kemudian juga sedang melihat apa dan yang paling penting mungkin ya saat ini kan sosial media kan sudah ada fitur hype ya dimana boleh nih orang lain gak bisa lihat satu-satunya gak bisa lihat story kita nah ini juga mungkin bisa dinotis ya sama kita sebagai orang tua jangan sampai ada yang nih hype nih sama anak-anak terutama memang anak-anak yang usia ini masih 18 tahun ya mas ya iya seperti itu cuma ya kita ngasih banyak ngobrol aja sih ngasih pengertian gini hal-hal negatif yang ada di internet jadi kita udah udah warming dulu ke mereka gitu sebelum hal itu terjadi atau ketahuan kita udah warming dulu oh ini jangan ya ini jangan wah betul rekan-rekan apa yang disampaikan oleh mas Lea jangan sampai kita sudah jangan sampai anak-anak ini udah terlanjur nih sebaiknya berarti mencegah terlebih dahulu dan memberikan pengertian secara baik ke anak bahwa ada yang tidak boleh dan ada yang boleh begitu ya mas Lea iya baik terima kasih banyak untuk bincang inspiratifnya pada siang hari ini saya selalu salam untuk anak tercinta semangat terus belajarnya terima kasih baik rekan-rekan tadi kita sudah berbincang juga dengan KOL kita dimana sudah disampaikan juga ya bahwa tantangan pembelajaran online ini memang menjadi hal yang sungguh luar biasa bagi kita semua sebagai tenaga pendidik sebagai juga orang tua ya dan kita juga harus berhati-hati dan juga tetap semangat dan juga terus belajar karena kita ini adalah pembelajar sepanjang masa jadi harus terus-terusan belajar nih baik rekan-rekan lanjut saja kita segera sesaat lagi akan menginformasikan enam pemenang atau enam penanya beruntung yang juga berhak mendapatkan imani saya ingin mengundang kembali Mas Leon untuk membacakan nih enam orang penanya beruntung yang juga berhak mendapatkan imani siap siap oke silahkan untuk nama-namanya akan ditampilkan di layar oleh tim Operasional Mochal baik di akhir acara boleh berfoto sama ini sama-sama narasumber boleh boleh banget Pak nanti kita akan ada sesi boleh 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 Pak terima kasih banyak untuk insight-nya Pak baik silahkan untuk disebutkan Mas Leon sudah terlihat di layar belum ada Mbak belum terlihat di layar ya baik kita tunggu terlebih dahulu kepada enam pemenang yang sudah on cam silahkan untuk ya oke silahkan oke 6 pemenang nomor 1 Upik Dahniar nomor 2 Indah Fajar Wali Wati nomor 3 Ferdi Ardiansyah nomor 4 Siti Alia Jauza kemudian kelima Franciscus Dwi A kemudian nomor 6 Alia Hospitas Ali selamat selamat kepada enam pemenang wah luar biasa sekali selamat kepada enam pemenang yang tentunya juga berhak mendapatkan e-money pastikan nomor telpon yang didaftarkan adalah nomor telpon yang terdaftar di e-wallet baik di sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi foto silahkan untuk on cam semuanya dan lihat ke arah kamera saya akan hitung 1, 2, 3 ya baik semuanya untuk lihat ke arah kamera gaya biasa terlebih dahulu 1, 2, 3 baik selanjutnya silahkan untuk rekan-rekan semua untuk on cam kita akan melakukan gallery view silahkan foto menggunakan gallery view jadi teman-teman silahkan untuk on cam terlebih dahulu ya silahkan untuk logo literasinya angka L nya silahkan untuk dilihatkan ke arah kamera silahkan untuk tersenyum 1, 2, 3 baik luar biasa tadi sepertinya ada request ya rasanya masih ada waktu untuk foto bersama dengan narasumber saja ya ya betul baik boleh dibantu mungkin kakak dari teman profesional untuk narasumber silahkan untuk on cam ya mungkin atau tidak jika memungkinkan boleh silahkan untuk para narasumber on cam ya kita hantar lebih dahulu ya oke sepertinya agak sedikit terkendala nih pak kalau misalnya on cam semua nih narasumber tadi saja sudah ya kita foto bersama dengan KOL dan juga para pemenang dan juga kita semua nih menggunakan gallery view baik reka-reka yang tadi kita sudah mendengarkan webinar literasi yang sepertinya sungguh luar biasa dan mohon izin saya selaku moderator ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu dimana tadi narasumber kita yang pertama menyampaikan bahwa ruang digital ini menjadi salah satu portal yang sangat penting di era digital ya dimana kita juga harus memastikan apakah anak-anak menggunakan ruang digital ini untuk belajar atau melakukan hal lain dan ketika untuk belajar kita juga harus pastikan bahwa anak-anak ini melakukan pembelajaran formal atau pembelajaran informal selain itu kita sebagai seorang orang tua sebagai tenaga pendidik juga harus memastikan melakukan pemantauan terhadap tools ataupun platform yang digunakan oleh anak seperti tadi sudah disampaikan kita membuka YouTube Kids juga menggunakan Sesslink dan juga menggunakan Family Link dan tadi mengenai keamanan digital pastikan juga anak-anak ini bisa mengakses sumber-sumber yang memang baik atau sumber-sumber yang cocok untuk anak-anak gitu agar tidak termakan oleh hoax karena kita sangat tahu bahwa hoax ini sangat merajalela ya dan banyak sekali beredar di kalangan terutama hoax-hoax yang berbentuk teks dan juga disampaikan tadi oleh narasumber kita yang ketiga bahwa belajar-belajar ini saat ini sudah bisa di internet bukan hanya bersumber dari Bapak Ibu Guru saja karena Bapak Ibu Guru ini sudah beralih nih yang tadinya menjadi salah satu sumber tapi sekarang bertambah bukan hanya menjadi sumber tapi juga menjadi fasilitator penting sekali kita melakukan manajemen waktu terhadap anak dan juga kita juga memastikan bahwa anak-anak bisa beradaptasi menggunakan pembelajaran virtual dan yang terpenting lainnya yang selalu saya ulang-ulang selama saya melakukan kegiatan webinar ini adalah kita sebagai seorang pendidik kita juga sebagai seorang tenaga pendidik sebagai orang tua juga harus berpikir kritis dan juga berpikir kreatif melakukan berbagai inovasi agar para murid ini juga bisa senang dan juga tidak merasa bosan selama melakukan kegiatan pembelajaran secara terik baik rekan-rekan sekalian sampai lah kita di penghujung acara pada siang hari ini saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk narasumber kita yaitu Bapak Rashid SOS IMA MUD dan juga Bapak Insinyur Prayu Di Widianto MM juga kepada Ibu Fitriani Lubis SPD MPD juga kepada narasumber kita yang terakhir yang tempat yaitu Bapak Wili Cahyadi MSI CMA CBV dan juga KOL kita yaitu Mas Leon jangan lupa untuk langsung follow at RM Legoh ya dan teman-teman terima kasih apresiasi yang sangat tinggi saya berikan pada hari ini untuk rekan-rekan yang sudah hadir terutama yang ada di wilayah Kota Medan saya Meganur Jayanti akhir kata pamit undur diri pucuk pauh di lima batu anak sembilang ditapak tangan biar jauh di negeri satu hilang di mata di hati jangan akhir kata kembali wabilahi topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Farah Semedan terima kasih banyak Indonesia makin cakep digital terima kasih semuanya terima kasih Bapak izin live ya silahkan Bapak terima kasih sampai selamat menikmati